Dalam tujuh tahun terakhir, Luan telah melihat banyak hal. Dia juga sangat jelas bahwa senjata dapat memiliki kesadarannya sendiri. Ini adalah sesuatu yang yang Meiren pernah katakan padanya. Ada tiga jenis senjata yang memiliki kesadarannya masing-masing. Jenis pertama adalah sejenis harta surgawi, seperti tumbuhan atau mineral, yang memiliki kesadarannya sendiri setelah menyerapki esensi langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum ia benar-benar membentuk kesadarannya sendiri, manusia akan memanennya dan menjadikannya senjata. Mereka perlahan-lahan akan berkomunikasi dengannya dan mengubah kesadarannya seperti selembar kertas, menjadikannya berguna bagi mereka. Namun, situasi seperti ini sangat jarang terjadi. Bahkan jika harta surgawi dengan kesadarannya sendiri ditemukan, sangat jarang harta karun itu berada di tahap buku putih. Setiap kali harta karun tersebut muncul, ia akan menjadi incaran orang-orang untuk diperebutkan. Tipe kedua adalah senjata yang tidak memiliki kesadaran. Namun, setelah digunakan oleh orang tertentu dalam waktu yang lama, kesadarannya akan tertular dan lambat laun mengembangkan kesadaran yang sesuai dengannya. Namun, tipe ini juga sangat jarang, karena jika kesadaran seseorang cukup kuat untuk menyebabkan benda mati mengembangkan kesadaran, kekuatan orang tersebut sudah cukup menakutkan, lalu bagaimana dia bisa meninggalkan senjatanya di tempat lain. Tipe ketiga adalah membunuh binatang aneh dan meninggalkan kesadarannya di dalam inti kristal atau sejenis bahan khusus, sehingga senjata itu dapat mengembangkan kesadarannya sendiri. Dan jenis ini adalah jenis senjata paling umum yang memiliki kesadaran tersendiri. Misalnya, makhluk alami, seperti pohon asal surgawi yang pernah ditemui luan sebelumnya, dapat dimurnikan saat mereka masih hidup, mempertahankan kesadarannya, dan kemudian terus-menerus menempa dan menjinakkannya, memungkinkan mereka menjadi senjata dengan kesadarannya sendiri. Atau, sebelum binatang aneh itu mati, ia dapat menyegel kesadarannya di dalam wadah khusus atau inti kristal, sehingga senjata tersebut dapat memiliki kesadarannya sendiri. Namun, sangat sedikit makhluk atau binatang aneh yang mau menyempurnakan senjata semacam ini. Kebanyakan dari mereka terpaksa melakukannya, dan itu sangat kejam. Namun, meskipun ada tiga metode, masih sangat jarang sebuah senjata memiliki kesadarannya sendiri. Bahkan dapat dikatakan bahwa sangat sedikit guru surgawi tingkat tujuh yang memiliki senjata seperti itu. Meski banyak orang yang tidak menyukai senjata jenis ini, namun senjata jenis ini memang ampuh. Rasanya seperti memiliki dua pembantu lagi. Luan percaya bahwa jika dia tidak menghindar dengan cepat sekarang, bahkan jika dia menghindari serangan pertama, gerakannya akan sangat dibatasi oleh kelembaman. Dan cambuk lembut ini, meskipun lawannya tidak punya waktu untuk mengendalikannya, akan menyerangnya lagi, membuatnya sangat sulit untuk menghindar. Namun, Luan masih tidak percaya bahwa dia akan kalah. Dia perlahan berdiri di permukaan laut. Lawannya hanya punya dua pembantu lagi. Sebagian besar pertempurannya melawan banyak musuh. Bang! Di tengah sorak-sorai, para Dewa Iblis menyerang ke depan sekali lagi, tapi kali ini, kecepatannya jauh lebih lambat. Dia membiarkan setiap sendi di tubuhnya dikendalikan sesuai keinginannya, tidak terpengaruh oleh kelembaman. Ilusori Dream tersenyum dan berkata, kamu sedang mendekati kematian. Dengan baik. Ketika Luan berada dalam jarak 60 meter dari Luan, mimpi ilusi sekali lagi mengayunkan cambuknya ke arah Luan. Presiden telah memberitahunya bahwa Dewa Iblis sangat kuat dalam jarak 30 meter, tetapi lebih dari itu, Dewa Iblis tidak sekuat itu. Kedua cambuk lembut ini juga dipinjamkan oleh Presiden. Suara mendesing. Dewa Iblis melompat ke udara, menghindari celah antara dua cambuk lembut dan terbang menuju mimpi ilusi. Melihat ini, Ilusori Dream mundur tanpa ragu-ragu, menjaga jarak 30 hingga 60 meter antara dirinya dan Dewa Iblis. Di saat yang sama, kedua cambuk lembut memanfaatkan momentum untuk berbalik, terbang menuju leher dan betis Dewa Iblis tanpa memerlukan kendali sama sekali. Cambuknya sangat kuat, dan para Dewa Iblis tidak berani menggunakan tangannya untuk meraihnya. Sebaliknya, dia segera melepaskan dua hembusan angin untuk menangkis cambuk tersebut, menyebabkan cambuk tersebut melewati kulit kepala dan telapak kakinya. Bang! Dewa Iblis berakselerasi sekali lagi. Namun, karena dia tidak sekuat Ilusori Dream, kecepatannya secara alami tidak secepat kecepatan mundur Ilusori Dream. Kedua cambuk itu melengkung di depan Ilusori Dream, mencoba mengikat Dewa Iblis. Melihat cambuk lembut telah melilitnya, para Dewa Iblis segera tenggelam ke laut. Gemuruh! Cahaya terang bersinar di bawah laut saat dua cambuk lembut mengejar Dewa Iblis. Sementara itu, Dewa Iblis menyerang dengan telapak tangannya, mengirimkan panah air yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju mimpi ilusi. Anda ingin bertarung sampai kedua belah pihak menderita. Ilusori Dream mencibir dan segera terbang ke udara untuk menghindari panah air. Tidak hanya itu, dia juga mencabut cambuk lembut di tangannya, menciptakan pusaran raksasa di udara yang menghalangi semua panah air. Ledakan! Tiba-tiba, sebuah batu besar muncul dari permukaan laut. Batu besar itu memiliki panjang dan lebar beberapa puluh meter, dan terbang langsung menuju mimpi ilusi. Trik yang tidak penting, cibir Ilusori Dream sambil mengayunkan cambuk di tangannya. Seketika, cahaya kemasan bersinar saat dia menebas batu itu. Bang! Batu itu terbelah menjadi dua dan terbang ke samping. Namun, saat ia terbang melewati mimpi ilusi, batu itu tiba-tiba meledak. Dewa Iblis muncul dan bergegas menuju mimpi ilusi. Namun, mimpi ilusi sepertinya telah mengetahui semua ini dan memandang Dewa Iblis dengan jijik. Seolah-olah tipuan Dewa Iblis adalah rencananya saat ini. Cambuk lembut lainnya diangkat dan langsung disapu ke arah Dewa Iblis. Jarak keduanya masih kurang dari sepuluh meter. Melihat ini, para Dewa Iblis mengerutkan kening. Setelah menghindari cambuk lembut, dia langsung menyerang dengan telapak tangannya. Bang! Api besar muncul dan menyapu Ilusori Dream ketika jaraknya hanya 15 meter darinya. Namun, Ilusori Dream segera bereaksi dan meraum dengan marah. Gelombang besar air mengalir menuju langit dan membubarkan apinya. Meskipun api suci sembilan surga mendominasi dan tidak dapat dipadamkan oleh air, api tersebut masih tersebar karena hantaman ombak. Mereka sama sekali tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Ilusori Dream. Reaksi Ilusori Dream sangat cepat. Seolah-olah dia selalu waspada terhadap api para Dewa Iblis. Setelah menyebarkan apinya, kedua cambuk lembut itu tidak berhenti menyerang dan sekali lagi menyerang Dewa Iblis. Kedua cambuk lembut itu ditekup dan diikat ke arah Dewa Iblis dari dua arah berbeda. Melihat ini, para Dewa Iblis hanya bisa mengelak dan segera membuat jarak beberapa ratus meter di antara mereka. Keduanya berpisah sekali lagi, memungkinkan mereka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan masing-masing. Dari kelihatannya, Ilusori Dream tidak diragukan lagi lebih unggul. Dewa Iblis tidak bisa berbuat apapun terhadap mimpi ilusi. Belum lagi memukul Ilusori Dream, dia bahkan tidak bisa menembus dua cambuk lembut itu. Sepertinya dia tidak mungkin menang. Sorakan penonton tak berhenti. Namun, dibandingkan dengan antusiasme penonton, Wu Hao dan yang lainnya yang awalnya penuh percaya diri, kini mengerutkan kening. Ouyang Yi tidak bisa melihat pertempuran di atas laut, tapi dia bisa mengamati ekspresi Wu Hao dan yang lainnya. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang ini masih begitu serius padahal Dewa Iblis jelas-jelas lebih unggul. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya pada Liu Yi, bukankah Dewa Iblis berada dalam posisi yang dirugikan? Benar, kata Liu Yi. Lalu kenapa mereka terlihat seperti akan kalah? Tanya Ouyang Yi, semakin bingung. Karena Dewa Iblis belum menggunakan kekuatan penuhnya. Liu Yi memandang ke arah Ouyang Yi dan berkata, kemarin, kekuatan Dewa Iblis tiba-tiba meroket. Namun, bahkan sekarang, Dewa Iblis belum menunjukkan niat untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Apakah menurutmu Dewa Iblis itu idiot? Ouyang Yi tercengang saat mendengar ini. Baru saat itulah dia mengerti. Namun, dia berkata, tetapi mimpi ilusi juga belum menggunakan kekuatan penuhnya. Dia belum menggunakan ilusinya. Sudah waktunya untuk menggunakannya. Liu Yi memandangi dua orang di atas laut dan berkata, meskipun mereka berdua tidak banyak bertengkar sejak awal, mereka telah menyelidiki satu sama lain dan meletakkan dasar untuk satu sama lain. Sekarang, saatnya bagi mereka berdua untuk melakukannya. Menggunakan kemampuan mereka yang sebenarnya. Ouyang Yi mengerutkan kening saat mendengarkan penjelasan Liu Yi. Dia kemudian melihat kedua orang di atas laut. Dia tiba-tiba ingin bekerja keras dalam kultifasinya dan tidak bertanya kepada Liu Yi tentang segala hal seperti sekarang. Di atas laut, kedua orang itu saling memandang. Tiba-tiba, ilusori Dream berkata, kamu tersesat. Para Dewa Iblis tidak bereaksi terhadap ini. Sebaliknya, dia bertanya, benarkah? Kamu bisa mencobanya? Kata ilusori Dream dengan senyum percaya diri. Bang! Dewa Iblis tidak mengecewakannya. Dia langsung menyerang ilusori Dream. Jarak beberapa ratus kaki ditempuh dalam sekejap mata. Ilusori Dream terus mundur sambil menjaga jarak. Pada saat yang sama, dia mengacungkan cambuk lembutnya dan mengayunkannya ke arah Dewa Iblis. Para Dewa Iblis dengan cepat menghindar. Setelah mencabut cambuknya, dia menghindar lagi. Namun, kali ini, kekuatan cambuknya jelas tidak sekuat yang pertama kali. Setelah menghindar, para Dewa Iblis dengan cepat mengulurkan tangannya. Logam terbentuk di telapak tangannya dan dengan kuat meraih kedua cambuk lembut itu. Setelah itu, api besar menyebar. Bang! Api suci surga ke-9 menyala dengan ganas di cambuk itu. Cambuk itu langsung bergetar seolah cemburu dan kesakitan. Permukaan logam cambuk itu meleleh, dan kesadaran cambuk itu dengan cepat menghilang. Setelah merasakan rasa sakit yang luar biasa dari cambuk, ilusori Dream tertegun. Ini bukan barang miliknya. Jika rusak parah, dia tidak akan mampu menanggung akibatnya. Dia segera berhenti main-main dan menegangkan tubuhnya. Dia sudah memprediksi pergerakan lawan dan persepsinya sudah cukup. Dia tiba-tiba mengaktifkan ilusinya. Bang! Segera, para Dewa Iblis merasakan segala sesuatu di depannya berubah. Dia, yang baru saja meraih cambuk dan menyerbu ke depan, tiba-tiba menemukan dirinya berada di dunia yang dipenuhi bunga dan rumput. Ini adalah bidang yang tak ada habisnya. Anginnya tenang dan ombaknya tenang. Sangat nyaman. Seluruh dunia sama saja, tidak ada cara untuk menemukan jalan keluar. Meskipun ilusori Dream tidak dapat melihat ekspresi lawannya, dia sangat yakin bahwa ilusinya akan berhasil. Hingga saat ini, ilusinya tidak pernah gagal. Bahkan guru surgawi level 7 perlu berusaha keras untuk keluar darinya. Mimpi ilusi tidak salah. Dia memang berhasil. Dia menyerang di depan Dewa Iblis. Dengan kilatan cahaya di tangannya, lonjakan air beracun muncul di tangannya. Dia dengan kejam menusukkannya ke jantung Dewa Iblis. Bang! Dewa Iblis menghindari lonjakan airnya dan meninju wajahnya dengan api suci surga ke-9. 1092 Brak! Permukaan laut di sekitarnya tenggelam lebih dari 100 kaki, dan radiusnya hampir 200 kaki. Di bawah pukulan yang begitu kuat, ilusori Dream langsung terlempar, dan api langsung menelannya. Setelah terbang mundur 100 kaki, tubuhnya benar-benar lenyap dari dunia ini. Dia sudah mati. Seketika, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang melihat ke permukaan laut, tapi mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Mereka telah menantikan pertempuran besar. Bagaimana ini bisa berakhir begitu tiba-tiba? Di mana ilusi ilusori Dream? Di manakah kekuatan para Dewa Iblis? Semua orang tercengang. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Seolah-olah dua ahli seharusnya bertarung sampai mati, tapi salah satu dari mereka tiba-tiba dirobohkan oleh pukulan biasa. Namun, meskipun Guru Surgawi Level 6 yang hadir bingung, semua Guru Surgawi Level 7 ke atas mengerutkan kening. Berbeda dengan Master Surgawi Level 6, mereka dapat merasakan bahwa mimpi ilusi telah menggunakan ilusi. Sesaat sebelum dia menyerang, ilusori Dream menggunakan ilusi pada Dewa Iblis dan kemudian bergegas maju. Namun, dia malah dibunuh oleh Dewa Iblis. Hanya ada dua alasan untuk ini. Yang pertama adalah Dewa Iblis tidak tertipu oleh ilusi. Yang kedua adalah Dewa Iblis mematahkan ilusi dalam sekejap. Namun, di mata orang-orang ini, mustahil bagi seseorang untuk kebal terhadap ilusi. Jika tidak, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mengembangkan ilusi. Ilusi mimpi ilusi bahkan dapat memengaruhi emosi Guru Surgawi Level 7. Mustahil bagi Guru Surgawi Level 6 untuk tidak tertipu. Lalu, itu berarti dia mematahkan ilusi itu dalam sekejap. Jika itu benar-benar terjadi, maka kemampuan ini terlalu menakutkan. Tidak hanya itu, ketika para Dewa Iblis menghindari paku air ilusori Dream dan dengan cepat melayangkan pukulan, dia sebenarnya menggunakan kekuatan yang sama seperti sebelumnya. Dengan demikian, ilusori Dream diserang hampir tanpa reaksi apapun. Faktanya, bukan itu saja. Dalam pertarungan jarak dekat seperti itu, aura pembunuh luan dari alam Dewa Iblis sepertinya telah terwujud dan langsung menelan lawannya. Dia tahu bahwa ilusori Dream selalu bangga dengan kekuatan ilusinya. Dia tidak peduli dengan dunia niat atau ilusi orang lain. Jadi, ketika aura pembunuhnya menyelimuti mimpi ilusi, seluruh tubuhnya membeku di tempatnya, tidak bisa bergerak sama sekali. Sungguh ironis bahwa seseorang yang menghabiskan seluruh hidupnya menjebak lawannya dengan ilusi telah mati di alam orang lain. Permukaan laut kembali terisi, dan ombaknya sangat tinggi. Dewa Iblis tidak tinggal di tempatnya. Dia segera terbang ke langit dan langsung menuju platform pengamatan ke-10. Tak perlu dikatakan lagi, si cantik I sudah berdiri dari tempat duduknya dan berjalan pergi dengan kaki panjang I di sampingnya. Saat penonton melihat pemandangan ini, mereka seolah-olah sudah sadar kembali. Mereka segera bersorak dan menyuruhnya pergi. Meski pertarungannya tidak begitu seru, kematian orang adalah hal yang nyata. Legenda lain telah mati di tangan para Dewa Iblis. Seolah-olah para Dewa Iblis telah menjadi penuai legendaris. Di platform penonton satu, semua orang saling memandang saat mereka menyaksikan Dewa Iblis masuk ke platform penonton dan menghilang dari pandangan mereka. Ekspresi semua orang sangat serius. Mereka tidak menyangka bahkan mimpi ilusi pun tidak akan mampu menaklukkan Dewa Iblis. Sebaliknya, dia kehilangan nyawanya. Kekuatan para Dewa Iblis benar-benar mengejutkan mereka. Dia mampu menggunakan tujuh atribut dalam pertarungan sebenarnya, memiliki kekuatan ledakan yang kuat, dan dapat langsung menembus ilusi. Selain itu, dia memiliki keterampilan luar biasa dalam pertempuran. Apakah orang seperti itu benar-benar ada? Tuan muda Ouyang, seleramu benar-benar bagus. Wu Hao menoleh untuk melihat ke arah Ouyang Yi, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, Kau menyanjungku, ketua Wu. Ouyang Yi menangkupkan tangannya dan tersenyum. Dia berkata, Ini adalah kehendak langit. Wu Hao mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun lagi. Namun, dia sedang tidak berminat untuk terus menonton pertarungan itu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di halaman tepi laut di Pulau Half Moon, Lu An dan Su Yunyan memasuki rumah. Lu An baru saja melepas tudung kepalanya ketika dia melihat ekspresi gembira Su Yunyan. Ini pertama kalinya aku menyadari kalau kamu sangat tampan. Su Yunyan tidak bisa menahan diri untuk berkata sambil menatap Lu An dengan mata berbinar. Lu An tersenyum pahit. Meskipun menurutnya dia tidak terlalu tampan, Su Yunyan mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa dia tampan. Dia tidak tahu apakah itu pujian atau sesuatu yang lain. Untungnya, kamu adalah guru surgawi tingkat enam. Jika kamu adalah guru surgawi tingkat tujuh, aku khawatir aku tidak akan menjadi tandinganmu sama sekali. Su Yunyan berkata dengan penuh semangat, bagaimana kamu menerobos ilusi lawan. Saya belajar cara menerobos ilusi, kata Lu An dengan santai. Sepertinya itu sangat berguna. Itu benar. Bahkan Lu An tidak menyangka itu akan berguna. Faktanya, dia tahu bahwa lawannya akan menggunakan ilusi padanya. Oleh karena itu, dia telah mengumpulkan niat membunuh dari alam dewa iblis dalam pikirannya terlebih dahulu untuk memperkuat kesadarannya. Namun, dia tidak menyangka ilusi itu akan hancur dalam sekejap. Hal ini membuatnya semakin percaya dengan ilmu yang telah dipelajarinya. Faktanya, pertarungan hari ini jauh lebih mudah dibandingkan pertarungan kemarin. Lu An melepas pakaian perangnya dan berganti pakaian bersih. Melihat pakaian pertempuran yang digantung, Lu An juga mendapatkan kepercayaan pada Yum. Saat ini, ruangan tiba-tiba menyala. Array teleportasi muncul dan Liu Yi keluar dari sana. Ketika Liu Yi muncul, dia kebetulan menatap mata Su Yunyan. Kedua wanita itu saling memandang di dalam ruangan, menyebabkan suhu di dalam ruangan turun hingga ke bawah. Mengapa kamu di sini? Liu Yi mengerutkan kening dan memandang Su Yunyan. Dia berkata dengan dingin, saya ingin berbicara dengannya. Anda boleh pergi sekarang. Apa? Wajah Su Yunyan menjadi dingin ketika mendengar ini. Dia langsung berkata, maaf. Ini wilayah saya. Terus, Liu Yi berkata dengan dingin. Apakah kamu ingin bertarung denganku? Apakah kamu pikir aku takut padamu? Su Yunyan segera mengambil langkah maju. Melihat aura keduanya meningkat dengan cepat, Lu An segera berada di antara keduanya dan berkata dengan cemas, cukup. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat Lu An di depan mereka, kedua wanita itu menarik kembali auranya. Namun, mata mereka masih dipenuhi permusuhan. Lu An memandang kedua wanita itu dan merasakan sakit kepala. Dia tidak tahu mengapa kedua wanita itu tidak menyukai satu sama lain. Secara logika, kepribadian Liu Yi tidak seperti ini. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki hubungan yang baik dengan si cantik yang Lu An sakit kepala. Dia menoleh ke arah Su Yunyan dan berkata, Supervisor Su, Anda pasti lelah. Mengapa Anda tidak kembali dan beristirahat? Mendengar kata-kata Lu An, Su Yunyan melirik Lu An dan kemudian menatap Liu Yi. Dia mendengus dan berkata, jangan membawa siapapun ke sini di masa depan. Aliansi Lonemun memiliki aturannya sendiri. Bahkan pengunjung pun harus dicatat. Setelah itu, Su Yunyan berbalik dan pergi. Dia menghilang dari halaman. Setelah satu orang pergi, Lu An merasa lega. Dia memandang Liu Yi dan berkata, Saudari Yi, dia memang bertanggung jawab atas tempat ini. Mengapa kamu harus memprovokasi dia? Liu Yi mengerutkan kening dan berkata, Kamu memanggilku apa? Lu An tercengang. Baru kemudian dia ingat apa yang dikatakan Liu Yi tadi malam. Dia tidak bisa menahan perasaan pahit. Setelah banyak perjuangan dan perencanaan di dalam hatinya, dia berkata, Saudari Yi. Itu benar. Liu Yi mengendurkan alisnya dan berkata, Jika dia berperilaku baik di depanmu, aku tidak akan mengganggunya. Dia berpakaian sangat jorok dan bahkan menyentuhmu. Hak apa yang dia miliki? Orang mana di klan Lu yang belum berbuat lebih banyak untukmu selain dia? Siapa di antara kami yang pernah melakukan hal itu padamu? Ini, Lu An tersenyum pahit. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa berkata, dia melakukannya agar aku terlihat kurang menarik perhatian. Tapi apakah kamu tidak cukup menarik perhatian sekarang? Liu Yi bertanya. Memang, Lu An menganggup dan berkata, Aku akan memberitahunya untuk tidak melakukan itu dan akan menjaga jarak darinya. Mendengar kata-kata Lu An, Liu Yi menganggup puas dan berkata, Saya datang untuk memberi selamat atas kemenangan Anda. Tampaknya selama ini, kekuatan Anda telah meningkat pesat. Lu An tersenyum dan berkata, Ada beberapa keuntungan. Saya datang ke sini untuk mengingatkan Anda tentang satu hal lagi. Liu Yi berkata dengan serius, Kamu telah mengalahkan dua dari tujuh aliansi keluarga. Lima lainnya tidak yakin untuk menang, Jadi saya kira mereka akan melakukan sesuatu. Melakukan apa? Lu An terkejut. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Melakukan sesuatu yang curang. Belum tentu. Liu Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, Meskipun Wu Hao kompetitif, Dia tidak terlihat seperti orang yang menggunakan cara curang. Baru saja, Saya mendengar dari samping bahwa mereka sepertinya ingin menggunakan orang yang spesial. Mereka tampaknya sedikit takut pada orang ini, Dan orang ini tampaknya berada dalam keadaan ditawan. Tawanan. Lu An tertegun dan berkata dengan heran, Jika orang ini lebih kuat dari manusia pemeran es Dan Huan Meng, Mengapa mereka tidak mengembangkan kejeniusan seperti itu? Mengapa mereka dikurung? Aku tidak tahu. Liu Yi berkata, Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menanyakannya dalam beberapa hari ke depan, Tetapi Anda harus siap secara mental. Jangan anggap enteng karena kemenangan Anda sebelumnya. Bagus. Lu An menganggup dan berkata dengan ekspresi bermartabat, Saya akan mengingatnya. Seribu sembilan puluh tiga. Keesokan harinya, Lu An tidak membiarkan Su Yunyan pergi bersamanya. Seperti yang dikatakan Liu Yi, Dia sudah cukup menarik perhatian, Bahkan jika dia membawa seorang wanita bersamanya, Itu tidak akan mengubah apapun. Ini adalah pertarungan ke enamnya, Dan dia telah memenangkan lima pertarungan berturut-turut, Jadi dia tidak menganggap entengnya. Singa pun harus berusaha sekuat tenaga untuk menangkap kelinci, Apalagi lawannya sama sekali bukan kelinci, Dan ia bukan singa. Ketika Demon Gods muncul di Battle God Arena, Darah semua orang langsung mendidih ketika mereka melihat battle suite miliknya. Pada awalnya, Beberapa orang mengira pakaian pertempuran ini terlalu mempesona, Namun sekarang terlihat sangat enak dipandang. Banyak orang bahkan membuat pakaian perang Dewa Iblis Dan memakainya di tubuh mereka sendiri, Bersorak untuk Dewa Iblis. Dewa Iblis sudah tahu bahwa dia akan menjadi orang pertama Yang bertarung dalam lima hari ke depan, Jadi dia tidak pergi ke kursinya untuk menunggu, Tetapi berdiri di tepi tribun penonton. Berbadan tinggi dan tegap, Battle suite yang memperlihatkan garis-garis seluruh tubuhnya, Dan sepasang mata merah sipit, Penampilan Demon God membuat penonton heboh. Melihat antusias penonton, Orang-orang yang berada di tribun penonton pertama Tentunya terlihat sangat bermartabat, Kecuali masyarakat kamar dagang Saoling. Mereka mengira taruhan Tuan Muda O yang akan kalah, Tetapi sekarang mereka sangat percaya diri. Mereka penuh percaya diri, Sedangkan Liga Megami tentu saja tidak percaya diri. Melihat orang yang hendak bertarung, Mereka tidak lagi mengatakan bahwa dia harus menang, Dan orang-orang kontestan juga tidak berani berkata apa-apa. Dia tahu kekuatan Ice Cashman dan ilusori Dream, Dan bahkan dia tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan kedua orang ini. Pertempuran pertama di Battle God Arena hari ini. Tiba-tiba, suara rendah dan sedikit bersemangat terdengar Antara langit dan bumi, Berkata dengan keras, Dewa Iblis akan melawan, Sea Reclaimer. Wow! Penonton kembali heboh. Sea Reclaimer juga merupakan pembangkit tenaga listrik Yang telah memenangkan lebih dari 50 pertempuran berturut-turut, Dan tidak muncul setidaknya selama 15 tahun. Sea Reclaimer adalah master atribut ganda bumi dan air. Meskipun atribut bumi jarang ditemukan di lautan, Namun bukan berarti tidak ada. Begitu dia selesai berbicara, Dewa Iblis melompat turun dari tribun penonton Dan terbang langsung ke permukaan laut di bawah tatapan semua orang. Dia menginjak ombak. Dewa Iblis berdiri tegak dan melihat ke platform tontonan pertama. Seketika, Reclaimer, Yang berdiri di tepi platform, Merasakan tekanan. Mengambil nafas dalam-dalam, Si Reclaimer juga turun dengan cepat. Dengan ledakan, Ia mendarat di permukaan laut, Menciptakan gelombang besar. Kemudian, Suara di langit terdengar lagi, Dan pertempuran pun dimulai. Dewa Iblis tidak bergerak, Tapi si Reclaimer bergerak lebih dulu. Dia tiba-tiba menimbulkan gelombang besar ke arah luan, Tapi gelombang ini berbeda dari air biasa. Jika seseorang harus menggambarkannya, Itu lebih seperti sebuah rawa. Benar, Ombak yang bercampur dengan tanah sangatlah deras, Dan menekan Dewa Iblis. Namun, Dewa Iblis bukannya tidak bertemu dengan orang-orang Dengan dua atribut yaitu tanah dan air. Dia bahkan pernah melihat lawan yang bisa memanfaatkan rawa. Dia tidak asing lagi berperang melawan-lawan seperti itu. Dewa Iblis melompat dan terbang langsung ke langit, Terbang di atas ketinggian ombak. Pada saat itu, Si Reclaimer mengangkat satu tangan. Seketika, Sebuah lengan besar terentang dari ombak dan meraih Dewa Iblis di langit. Dewa Iblis menamparkan dengan satu tangan. Seketika, Sebuah batu besar muncul dan menekan tangannya. Namun, Atribut bumi miliknya tidak sebanding dengan lawannya. Tangan itu segera menghancurkan bebatuan itu, Tetapi itu juga memberi waktu bagi para Dewa Iblis. Para Dewa Iblis bergegas menuju Si Reclaimer di tengah-tengah bebatuan yang pecah. Si Reclaimer tidak ingin Dewa Iblis mendekat sama sekali. Segera, Sebuah tangan batu besar terulur dari bawah kakinya. Namun, Permukaan batu tersebut bercampur dengan air sehingga membentuk tanah yang sangat lengket. Belum lagi ketahuan, Menyentuhnya pun akan merepotkan. Dewa Iblis menghindari tangan di udara dan langsung menginjak lengannya, Terbang ke depan. Sama sekali tidak terpengaruh. Semua orang tercengang. Mereka segera menyadari di mana masalahnya. Mereka melihat lapisan api menyebar di depan para Dewa Iblis. Kemanapun api melintas, Tanah yang sangat lengket itu terbakar hingga kering. Airnya sudah menguap seluruhnya, Dan tidak ada rasa lengket sama sekali. Si Reclaimer panik. Dia tidak menyangka api lawannya begitu kejam. Dia segera melepaskan lengannya dan menamparkan lengan besar itu, Ingin membawa Dewa Iblis bersamanya. Namun, Dewa Iblis tidak hanya tahu cara menghindar. Meminjam kekuatan lawan, Dia dengan keras meninju dinding batu kering di bawah kakinya. Dengan, Ledakan, Lengan batu itu langsung meledak. Ledakan, Suara mendesing. Sesosok bergegas keluar dari bebatuan yang pecah. Kecepatannya sangat cepat sehingga berada pada level yang sangat berbeda dari sebelumnya. Kecepatan ini bahkan lebih cepat dari kecepatan si Reclaimer. Pengklaim kembali laut tercengang. Dia tidak menyangka Dewa Iblis akan meningkatkan kekuatannya begitu cepat. Dibandingkan menang, Dia tidak ingin mati. Manusia pemeran es dan mimpi ilusi telah dibakar sampai mati. Dia tidak ingin berakhir seperti mereka berdua. Segera, Si Reclaimer, Yang telah kehilangan sebagian besar semangat juangnya dan hanya ingin menyelamatkan nyawanya, Segera melepaskan penghalang pertahanan besar di sekeliling dirinya. Penghalang pertahanan besar ini memiliki panjang dan lebar 300 meter. Itu sangat padat dan sulit. Dewa Iblis langsung terbang ke puncak penghalang dan berhenti. Dia melihat penghalang besar ini. Memang benar, Meskipun itu dia, Akan sangat sulit baginya untuk menembus penghalang ini. Paling tidak, Dia membutuhkan banyak waktu. Terlebih lagi, Lawan bisa menggunakan teknik surgawinya lagi setelah penghalang itu ditembus. Jika itu terjadi, Siapa yang tahu kapan itu akan berakhir. Namun, Lawannya bukannya melakukan ini tanpa konsekuensi. Semakin kuat penghalangnya, Maka akan semakin padat. Berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk menopang benda sebesar itu yang terapung di laut. Jika dibandingkan, Daya apung laut sangat kecil. Tidak ada bedanya dengan melayang di udara. Dengan kata lain, Meski dia tidak menyerang dan hanya duduk di sana, Dia masih bisa membuat lawannya kelelahan sampai mati. Seperti yang diduga, Aura Dewa Iblis menurun. Dia hanya berdiri di permukaan dan menunggu dengan tenang, Tidak melakukan apapun. Adegan ini menyebabkan seluruh penonton menjadi semakin hening. Pada platform tontonan pertama, Wajah Wu Hao dan yang lainnya menjadi semakin suram. Setelah beberapa saat, Liu Yi tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata kepada Wu Hao, Tuan Alian Si Wu, Saya tahu bahwa elemen tanah bagus dalam bertahan dan tidak menyerang. Selama pertempuran bersama, Ia hanya bertanggung jawab untuk pertahanan dan penindasan. Namun, Ini adalah pertarungan satu lawan satu. Jika ini terus berlanjut, Mungkin butuh waktu seharian penuh. Menurut Anda apa yang dianggap sebagai kemenangan? Tidak apa-apa jika Liu Yi tidak mengatakan apa-apa. Sekarang setelah dia mengatakan ini, Wu Hao dan yang lainnya merasa lebih malu. Di mata orang luar, Bukankah mereka semua pengecut? Cukup. Wu Hao segera berteriak dengan marah. Dia menoleh ke orang di sampingnya dan berkata, Umumkan akhirnya. Jangan biarkan dia mempermalukan dirinya sendiri lagi. Orang di sampingnya tercengang. Dia segera menganggup dan berkata, Iya. Segera, Suara rendah terdengar di langit lagi, Mengumumkan, Pertempuran pertama, Dewa Iblis menang. Setelah hening sejenak, Semua orang bersorak. Para Dewa Iblis melihat ke dinding batu di bawah kakinya. Tanpa berkata apa-apa, Dia melompat dan terbang menuju platform pengamatan. Sama seperti lima hari sebelumnya, Dewa Iblis memasuki susunan teleportasi Di bawah sorak-sorai semua orang Dan menghilang dari dunia ini. Pada hari ketujuh, Dewa Iblis masih menjadi pertempuran pertama. Taruhannya menjadi sangat gila. Orang-orang ini tidak lagi peduli siapa lawan para Dewa Iblis. Mereka mempertaruhkan segalanya pada Dewa Iblis. Beberapa orang bahkan mempertaruhkan semua yang mereka miliki. Pesona Dewa Iblis telah menyapu seluruh Battle God Arena. Battle God Arena tidak pernah segila ini. Kali ini, Yang bertarung adalah mantan pembangkit tenaga listrik. Namun, Mantan pembangkit tenaga listrik ini justru panik saat berdiri di depan pemburu legendaris seperti Dewa Iblis. Orang dengan kemauan lemah tidak memenuhi syarat untuk melawan Dewa Iblis. Tidak lama setelah pertarungan dimulai, Para Dewa Iblis berhasil mendekati lawannya. Lawannya sudah takut padanya. Ditambah dengan serangan tiba-tiba dari niat membunuh para Dewa Iblis, Hati lawannya hancur. Namun, Kali ini, Dewa Iblis tidak membunuh lawannya. Sebelumnya, Dia membunuh lawannya karena lawannya menggunakan kata-kata yang mengancam akan membunuhnya. Kali ini, Lawannya tidak mempunyai niat seperti itu. Tentu saja, Dia penuh belas kasihan. Pada hari ke-8, Semakin banyak orang mempertaruhkan segalanya pada Dewa Iblis. Bisa dibilang mereka benar-benar gila. Dalam kondisi seperti itu, Liga Megami tidak dapat menghasilkan uang tidak peduli berapa banyak yang mereka hitung. Bahkan mungkin mereka akan rugi banyak. Ketika Wu Hao dan yang lainnya berjalan melewati tribun penonton lainnya, Mereka menemukan bahwa area taruhan sudah penuh sesak. Semua orang berteriak dengan keras. Yang membuatnya semakin marah adalah dia menemukan banyak orang Liga Megami di kelompok orang ini. Namun, Dewa Iblis masih tidak mengecewakan semua orang. Dia menang lagi untuk semua orang yang bertaruh padanya. Meski tidak menghasilkan banyak uang, Semua orang sangat senang. Nama Dewa Iblis seperti matahari di langit. Bahkan bisa dikatakan dia adalah orang paling terkenal dalam 100 tahun terakhir. Semua orang menantikan pertandingan para Dewa Iblis. Mereka ingin tahu apakah legenda ini telah berakhir. Selanjutnya, Pada hari ke-9, Sesosok muncul di platform tontonan pertama. Saat sosok ini muncul, Masyarakat Liga Megami merasa lega. Pada platform tontonan pertama, Liu Yi juga memperhatikan perubahan mood para anggota Liga Megami. Mereka kalah lima pertandingan berturut-turut, Dan wajah mereka sangat jelek di lima pertandingan pertama. Namun, Mereka tampak cukup percaya diri di laga ke-9. Jelas sekali bahwa mereka tidak berpura-pura. Melihat pemuda yang berdiri di belakang Wu Hao, Dari penampilannya, Dia tampak berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Liu Yi merasakan kegelisahan. Setelah berpikir sebentar, Dia bertanya, Bolehkah saya bertanya, Aliansi Master Wu, Ini adalah Wu Hao tercengang. Dia selalu memiliki kesan yang baik terhadap Liu Yi. Dia tersenyum dan berkata, Nona Liu, Tuan Muda Ouyang, Anda dalam bahaya hari ini. Apakah begitu? Ouyang Yi bertanya, Apa maksudmu? Ini bukan orang biasa. Wu Hao tersenyum dan berkata, Dia adalah putra ketua aliansi Liga Megami kita. Begitu dia mengatakan itu, Ouyang Yi dan Liu Yi tercengang. Mereka segera berdiri dan menangkupkan tangan. Tuan Muda Aliansi, Maaf atas rasa tidak hormatnya. Kamu tidak harus bersikap sopan. Pria itu memandang mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, Saya sama dengan ayah saya. Saya jarang bertanya tentang masalah aliansi. Semuanya diputuskan oleh Paman Wu. Saya di sini karena saya mendengar orang kuat telah muncul di sini. Tanganku gatel, Dan aku ingin berdebat dengannya. Liu Yi sedikit terkejut. Tidak mungkin orang ini belum pernah mendengar tentang catatan pertempuran dan kekuatan Luan. Meski begitu, Orang ini tetap memiliki kepercayaan diri untuk berdebat. Itu sudah cukup untuk menunjukkan rasa percaya dirinya. Apalagi dari sikap orang tersebut, Dia tidak sekedar ingin berdebat. Dia sangat ingin menang. Pertandingan pertama pertempuran para dewa hari ini, Dewa Setan versus Shaoxing. Segera, seluruh penonton bersorak liar. Suaranya memekakan telinga, Dan bahkan platform tontonan pun hampir hancur. Setengah dari penonton harus berdiri di udara. Ini adalah pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adapun Shaoxing, Mereka pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Meskipun mereka tidak tahu bahwa Shaoxing adalah putra ketua aliansi, Shaoxing memiliki rekor kemenangan tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Kemenangan beruntunnya telah mencapai 99 pertandingan yang menakutkan. Benar sekali, 99 kemenangan berturut-turut menciptakan legenda dan ketenaran paling menakutkan saat itu. Siapa sangka orang seperti itu tiba-tiba muncul? Kejutan yang dibawa Shaoxing jauh lebih besar dari 5 kejutan sebelumnya. Bahkan bisa dikatakan ketika nama Shaoxing muncul, Itu berarti dia tidak terkalahkan. Salah satunya adalah Dewa Iblis, dan yang lainnya adalah Shaoxing. Untuk pertama kalinya, hasil pertarungan ini membuat semua orang gugup. Akankah Dewa Iblis, seorang pemburu legendaris, berhasil melawan monster legendaris seperti Shaoxing? Saat semua orang merayakannya, Dewa Iblis terbang ke permukaan laut dan berdiri di atas ombak seperti sebelumnya. Setelah dia menenangkan diri, dia melihat sesosok tubuh terbang turun dari stand penonton nomor 1. Bang! Percikannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Seorang pria dengan aura luar biasa muncul 4.000 kaki jauhnya. Keduanya saling memandang, menilai satu sama lain. Namun, tak satupun dari mereka mengatakan apapun. Segera, sebuah suara terdengar dari langit, pertempuran pertama, dimulai. Begitu dia selesai berbicara, kerumunan kembali heboh. Namun, secara mengejutkan Dewa Iblis tidak bergerak di tengah sorak-sorai, dan Shaoxing juga tidak bergerak. Tidak, Shaoxing tidak bergerak. Dengan kilatan cahaya, satu set baju besi yang megah dan bermartabat muncul di tubuhnya dalam sekejap. Itu bersinar terang di bawah sinar matahari. Di saat yang sama, Shaoxing mengangkat tangannya, dan cahaya kemasan bersinar di tangannya. Tombak sepanjang tujuh kaki muncul di tangannya, dan dia memegangnya secara horizontal di belakang punggungnya. Armor emas dan tombak emas. Para anggota Liga Megami di stand penonton nomor 1 tampak serius. Ini adalah senjata dan armor khas Tuan Liga Muda. Dia jarang menggunakannya, dan mereka tidak menyangka dia akan langsung menggunakannya. Kamu sangat kuat, Shaoxing membuka mulutnya, dan suaranya yang jernih mencapai telinga para Dewa Iblis. Dia berkata dengan keras, Saya juga mendengar bahwa Anda sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Saya jarang muncul di laut karena orang-orang di laut tidak memperhatikan pertarungan jarak dekat. Namun, aku merasa kamu berbeda. Mengapa Anda dan saya tidak berkompetisi dalam pertarungan jarak dekat? Para Dewa Iblis sedikit mengangguk. Shaoxing tersenyum dan berkata, Bagus, saya tahu Anda akan setuju. Bang! Begitu dia selesai berbicara, Shaoxing bergegas keluar. Dalam sekejap, air laut di sekitarnya meledak kedua arah, dan tubuhnya meledak dengan kilat, meninggalkan bayangan petir yang panjang di belakangnya. Aura Shaoxing seperti petir, dan kecepatannya sangat cepat. Jelas sekali bahwa berlari adalah metode mengumpulkan aura, dan para Dewa Iblis bahkan merasakan sedikit niat darinya. Meskipun niat ini tidak sekuat dan sejelas niat Bian King Liu, para Dewa Iblis tahu bahwa dia tidak mungkin salah. Kekuatan Shaoxing telah melampaui puncak level ke-6. Ditambah dengan aura dan niatnya, para Dewa Iblis harus berhati-hati. Dia tidak berani gegabuh. Matanya memerah, dan dia memasuki kondisi Dewa Iblis. Bang! Aura Shaoxing melonjak, dan gelombang dalam radius 100 kaki terangkat. Aura pembunuhnya memenuhi udara, dan langsung menyelimuti Shaoxing. Bas! Shaoxing mengerutkan kening saat dia merasakan aura pembunuh yang mengerikan, dan auranya melemah sebesar 30 persen. Dia sudah tahu bahwa Dewa Iblis memiliki metode seperti itu dari orang-orang yang pernah bertarung dengan Dewa Iblis, dan dia berhati-hati. Namun setelah mengalaminya sendiri, dia menyadari betapa menakutkannya aura pembunuh itu. Jika dia tidak memupuk sedikit niat, kekuatannya akan semakin terpengaruh. Ha! Shaoxing berteriak, dan dengan paksa membubarkan aura pembunuh di sekitarnya dengan niatnya. Dia menantang aura pembunuh dan bergegas menuju Dewa Iblis. Dengan atribut petir, kecepatan Shaoxing sangat cepat. Tombaknya diarahkan ke wajah Dewa Iblis, dan kekuatan tombak ini sepertinya akan menembus kepala Dewa Iblis. Jika itu hanya tombak biasa, para Dewa Iblis hanya perlu memiringkan kepalanya untuk menghindarinya. Tapi tombak ini ditutupi lapisan kekuatan petir yang tebal. Para Dewa Iblis tidak berani gegabuh, dan segera menghindar ke samping. Di saat yang sama, Dewa Iblis juga bergerak. Tubuhnya melesat ke depan, dan menggunakan momentum serangan lawannya, dia dengan cepat menutup jarak di antara mereka. Shaoxing tidak panik sama sekali saat melihat ini. Dia segera menggunakan kedua tangannya untuk mengangkat tombak dan menebaskannya ke punggung Dewa Iblis. Dewa Iblis tidak memiliki baju besi, jadi Dewa Iblis tidak berani melakukan serangan langsung. Dia hanya bisa mengelak lagi, dan dengan cepat mengelak ke sisi laut. Melihat bahwa dia telah memaksa lawannya mundur, Shaoxing tentu saja tidak akan menyianyikan kesempatan ini untuk membangun momentumnya. Dia memutar pinggangnya, dan tombaknya tampak menarik garis petir di udara, langsung menuju ke bahu Dewa Iblis. Tubuh Dewa Iblis berputar setengah, dan kekuatan petir di ujung tombak mengelak, dan tubuhnya dengan cepat berputar di udara. Mata Shaoxing menyipit, dan dia segera menindak lanjutinya, menampilkan serangkaian teknik tombak yang lengkap. Liga Megami adalah aliansi kuat yang menguasai suatu wilayah, jadi tentu saja, mereka telah menaksir banyak harta karun. Bahkan manusia pemain S telah mempelajari teknik 100 bilah ribu pedang, apalagi Shaoxing, yang merupakan master Liga Muda. Teknik tombaknya bahkan lebih mendalam dan indah. Dilengkapi dengan senjata tingkat 7 dan baju besi tingkat 7, selain kekuatan tirani, dia menyerang tanpa menahan diri, memaksa Dewa Iblis mundur ke permukaan laut. Ini juga pertama kalinya para Dewa Iblis terpaksa mundur dalam pertempuran jarak dekat. Bahkan bisa digambarkan sebagai tidak mampu membalas. Dewa Iblis masih bisa mengelak antara teknik tombak dan kekuatan petir. Pada platform tontonan pertama, Wu Hao terlihat kagum saat melihat adegan ini, karena Dewa Iblis sebenarnya telah membuat pilihan yang tepat. Kemunculan senjata tier 7 dan armor tier 7 dalam pertempuran semacam ini sudah tidak tahu malu. Seorang guru surgawi level 6 tidak mungkin menembus armor tingkat 7, jadi dapat dikatakan bahwa ini adalah pertempuran yang tidak boleh mereka kalahkan sejak awal. Wu Hao tersenyum. Dia bertekad untuk memenangkan babak ini, dan semua orang yang memasang taruhan akan kehilangan semua uangnya. Aliansi Dewa Perang akan menghasilkan banyak uang. Hal-hal yang akan mereka menangkan dalam pertempuran ini mungkin lebih dari apa yang akan mereka menangkan dalam setahun. Namun, kekuatan Dewa Iblis sudah sangat kuat. Sejak Sausing menggunakan teknik tombaknya hingga sekarang, sudah hampir seratus gerakan. Bahkan laut di sekitarnya pun bergelombang akibat angin yang ditimbulkan oleh tombak, dan gelombang tertinggi dan terendah bisa mencapai ketinggian 200 kaki. Namun, dari awal hingga sekarang, tidak ada satupun tombak yang mengenai Dewa Iblis. Teknik gerakan semacam ini sungguh sulit dipercaya. Hanya ini saja sudah cukup untuk dibanggakan oleh Dewa Iblis. Meskipun kamar dagang Saoling akan kalah taruhan, mereka akan kalah karena senjata tingkat 7. Wu Hao dapat mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan kamar dagang Saoling. Bagaimanapun, kamar dagang Saoling telah membantu mereka menemukan bibit yang bagus. Saat ini, tiba-tiba terjadi perubahan di permukaan laut. Saoling, yang momentumnya telah mencapai puncaknya, mengayunkan tombaknya ke arah dada Dewa Iblis. Belum lagi badan tombaknya, bahkan ujung tombaknya pun akan membelah dada Dewa Iblis. Para Dewa Iblis memang ingin menghindar. Dia harus menghindar, tapi dia condong ke depan dan ke belakang. Melihat ujung tombak dan kilat di depan matanya, para Dewa Iblis menendang dan Tian lawannya. Saoling tentu saja tidak akan tertipu oleh tipuan sederhana seperti itu. Dia telah mengangkat kakinya untuk memblokir kaki Dewa Iblis, dan pada saat yang sama, menarik kembali tombaknya dan menebas ke arah pinggang Dewa Iblis. Saat ini, Gadvin sudah mengangkat tangan kanannya. Bang! Ledakan angin meledak di antara mereka berdua. Meski ledakan angin tidak terlalu dahsyat, namun tetap menyebabkan mereka berdua kehilangan keseimbangan. Lebih penting lagi, Dewa Iblis juga melepaskan hembusan angin di belakangnya untuk mengimbangi kekuatan hembusan angin tersebut. Di saat yang sama, dia mempercepat dan bergegas menuju Sao Sing. Dia melayangkan tinju menyala ke arah wajah Sao Sing yang terbuka. Meskipun Sao Sing kehilangan keseimbangan dan tidak bisa segera menarik kembali tombaknya untuk menyerang, bukan berarti dia tidak berdaya. Tangan kirinya masih bebas, jadi dia langsung mengepalkan tangan kirinya dan meninju ke arah tinju Dewa Iblis. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan, dan dalam sekejap, sebuah kawah besar terbentuk di permukaan laut. Keduanya langsung dikirim terbang. Suara mendesing. Keduanya mundur lebih dari 200 kaki sebelum berhenti. Setelah pukulan itu, lengan kanan Dewa Iblis terasa sedikit mati rasa. Kekuatan Sao Sing lebih besar dari Dewa Iblis, dan dia juga memiliki peralatan pertahanan untuk melindungi tubuhnya. Namun, dia menemukan bahwa api yang mengerikan membakar armor di tinjunya, dan bahkan ada penyepada armor tersebut. Sao Sing mengerutkan kening dan segera menggoyangkan lengannya, dengan paksa mengibaskan apinya. Dia jatuh ke dalam air dan terus terbakar. Permukaan laut yang tenggelam kembali naik. Di langit yang sunyi, suasana menjadi semakin mencekam. 1095. Sao Sing benar-benar tidak menyangka Dewa Iblis begitu kuat. Karena menghargai lawannya, ia segera menggunakan senjata dan perlengkapan pertahanannya sendiri, serta ilmu tombak yang dipelajarinya. Dalam 99 kemenangan berturut-turut sebelumnya, selama dia mendekati lawannya, tidak ada yang bisa menahan lebih dari 10 jurus seni tombaknya. Tapi sekarang, setelah 100 gerakan, dia bahkan tidak bisa menyentuh ujung pakaian lawannya. Pada akhirnya, dia harus menghadapi lawannya secara langsung. Apalagi lawannya bahkan tidak menggunakan senjata apapun. Dewa Iblis ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan, dan kemampuan bertarung jarak dekatnya juga jauh lebih tinggi. Ia tak habis pikir, gerakan lawannya sepertinya tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakan apapun, seolah ia hanya bereaksi sesuai keadaan. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Sao Sing lebih kuat dari Dewa Iblis manapun, dan Luan juga memiliki penilaian yang tinggi terhadap Sao Sing. Sejak dia mulai berlatih hingga sekarang, dalam lima tahun, dalam hal kekuatan pertarungan jarak dekat, orang ini tidak diragukan lagi adalah yang terkuat yang pernah dia temui. Tentu saja selain Fuyu. Sao Sing juga orang pertama yang bisa memaksanya untuk tidak bisa mendekatinya selama 100 gerakan. Tentu saja, ini juga dengan syarat dia tidak bisa menggunakan es. Namun, jika lawannya hanya kuat dalam pertarungan jarak dekat, dia tetap tidak akan menjadi lawan Luan di pertandingan ini. Sao Sing memandang Dewa Iblis, dan menarik nafas dalam-dalam. Untuk mengalahkan lawannya, sepertinya dia harus mengeluarkan kartu truf terakhirnya. Sao Sing menyipitkan matanya, dan dalam sekejap, kekuatan guntur dan kilat menyebar. Kekuatan guntur dan kilatnya sangat kuat, tetapi tidak menyebar ke seluruh lautan seperti kilat. Sebaliknya, itu sepenuhnya terkonsentrasi pada tubuhnya, dan bahkan jika menyebar, itu tidak akan melebihi 30 kaki. Seluruh tubuhnya sepertinya terbungkus dalam guntur dan kilat, membentuk penghalang guntur dan kilat yang besar, mempersulit Dewa Iblis untuk melancarkan serangan. Bang! Sao Sing bergegas keluar lagi, dan dalam sekejap, permukaan laut meledak. Jarak beberapa ratus kaki ditempuh dalam sekejap. Yang lebih menakutkan lagi adalah dalam proses berlari, penghalang guntur dan kilat di sekitar tubuhnya berubah. Kekuatan guntur dan kilat yang menakutkan berubah menjadi Megalosaurus Raksasa, membentang dari titik awal Sao Sing hingga Dewa Iblis. Suara guntur dan kilat berubah menjadi auman Megalosaurus, dan auranya begitu menakutkan hingga lautan di sekitarnya memberi jalan untuknya. Ketika Dewa Iblis melihat ini, dia langsung menyerang dengan telapak tangannya. Seketika, Megalosaurus yang menyala merah muncul dan menyerang langsung ke arah petir Megalosaurus. Kedua Megalosaurus mengeluarkan raungan yang memekakan telinga dan bertabrakan satu sama lain. Gemuruh! Dalam sekejap, permukaan laut di sekitarnya meledak, membentuk gelombang setinggi ribuan kaki yang menyebar secara melingkar. Permukaan laut pun tenggelam ribuan kaki. Namun, yang lebih mengejutkan semua orang adalah Megalosaurus merah hancur hampir seketika. Meskipun tander Megalosaurus juga terluka parah, ia masih menyerang Dewa Iblis dengan aura yang menakutkan. Melihat ini, para Dewa Iblis segera melarikan diri. Namun, Megalosaurus guntur terlalu besar dan terlalu dekat dengan Megalosaurus. Skill naga api telah menciptakan jalan buntu bagi para Dewa Iblis, sehingga Megalosaurus tidak dapat melarikan diri. Dewa Iblis memandang guntur Megalosaurus melalui mata merah sipit di kepalanya. Dia menyerang dengan telapak tangannya lagi, dengan paksa mengerahkan kekuatan di tubuhnya. Sekali lagi, Megalosaurus merah dilepaskan. Namun, waktunya terlalu singkat. Kali ini Megalosaurus merah tidak sekuat sebelumnya, dan konsumsi roda takdir tidak sedikit seperti sebelumnya. Pada jarak sedekat itu, keduanya bertabrakan lagi dan meledak dalam sekejap. Guntur, kilat, dan api meledak di langit. Cahaya merah putih yang menyilaukan memaksa semua orang menutup mata. Bahkan mereka yang bisa membuka mata pun kehilangan penglihatannya dan tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Air laut di sekitarnya juga terkena dampak ledakan tersebut. Di bawah pengaruh yang mengerikan, Sausing ingin menggunakan momentum itu untuk menyerang Dewa Iblis dan memberinya pukulan terakhir. Namun, ledakannya terlalu dahsyat. Dia hanya bisa mengaktifkan kekuatan armor untuk melindungi dirinya sendiri dan terbang kembali dalam ledakan. Teknik surga Dewa Iblis ini seharusnya adalah teknik surga kelas 7. Wu Hao melihat pemandangan itu dan tersenyum. Sayangnya, dia masih bukan tandingan Sausing. Ouyang Yi tercengang saat mendengar ini. Dia bertanya dengan bingung, teknik surga Tuan Muda adalah teknik surga kelas 8. Tidak, meskipun Tuan Muda berbakat, dia tidak berada pada level teknik surga kelas 8. Wu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, teknik surga Tuan Muda juga merupakan teknik surga kelas 7. Namun, teknik surga kelas 7 miliknya dapat digunakan dengan tombaknya. Jika keduanya digabungkan, kekuatannya tidak sesederhana satu tambah satu. Dewa Iblis dapat secara paksa mengerahkan teknik surga kelas 7 untuk menahan ledakan. Ini sudah menjadi batas kemampuannya. Sayangnya, Tuan Muda mengenakan baju besi. Ledakan semacam ini tidak akan melukainya sama sekali. Wu Hao tersenyum dan berkata, namun, Dewa Iblis sedang dalam masalah. Dia praktis berada di tengah ledakan. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Tidak mungkin dia terus bertarung. Dengan kata lain, pertarungan ini sudah berakhir. Wu Hao berkata, saya akan mengirim seseorang untuk mengumumkan hasilnya. Dengan begitu, kita bisa segera pergi dan menyelamatkannya. Tunggu. Saat Wu Hao hendak mengangkat tangannya untuk berbicara dengan pembawa acara, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Itu tidak lain adalah Liu Yi. Wu Hao tercengang. Dia menoleh untuk melihat Liu Yi dan berkata, Nona Liu, apakah ada hal lain? Pertempuran belum berakhir, Liu Yi mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, saya yakin dia akan baik-baik saja. Ini, Wu Hao bingung. Dia melihat ke laut di bawah dan berkata, Nona Liu, apakah Anda melihat tanda-tanda Dewa Iblis di permukaan laut? Jika kita tidak mengumumkan akhir pertempuran dan Tuan Muda menyerang lagi, dia akan mati. Bahkan jika Tuan Muda tidak menyerang, dia akan tetap mati jika tenggelam ke laut. Liu Yi menggigit bibir bawahnya. Dia lebih mengkhawatirkan keselamatan Luan daripada orang lain, tapi dia juga percaya bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada Luan. Dia hampir memiliki keyakinan mutlak pada Luan. Dia tidak percaya sesuatu akan terjadi pada Luan. Dia sama sekali tidak percaya sesuatu akan terjadi padanya. Bang! Seolah ingin memastikan pikirannya, permukaan laut tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, sesosok tubuh bergegas keluar dari laut, yang masih jauh dari ketenangan, dan bergegas menuju Shaoxing dengan kecepatan luar biasa. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa armor Dewa Iblis tidak rusak sama sekali. Bahkan tidak ada bekas kerusakan saat ia berlari menuju Shaoxing. Shaoxing jelas terkejut. Itu adalah serangan terkuatnya. Bagaimana lawannya berhasil memblokirnya? Namun, sedekat apapun lawannya, dia langsung melupakan apa yang baru saja terjadi dan terus bertarung. Namun, dia segera mengetahui bahwa Dewa Iblis tidak datang dengan tangan kosong kali ini. Sebaliknya, dia memegang dua belati ungu. Apakah dia akhirnya menggunakan senjata? Shaoxing menarik napas dalam-dalam. Meski lawannya menggunakan senjata, dia tidak menyangka akan kalah. Dengan armornya, dia sama sekali tidak takut dengan serangan lawannya. Dia bisa menyerang tanpa rasa takut. Dewa Iblis segera bergegas ke depannya. Shaoxing menjentikan tombaknya, tapi Dewa Iblis segera memblokirnya dengan belati. Kekuatan petir melewati lengan Dewa Iblis. Meskipun kekuatan serangannya tidak kuat, kelumpuhan yang disebabkan oleh petir masih mempengaruhi Dewa Iblis sampai batas tertentu. Namun, Shaoxing terkejut melihat Dewa Iblis tidak terpengaruh sama sekali. Seolah-olah dia benar-benar kebal terhadap kekuatan petir. Apa yang sedang terjadi? Setelah memblokir tombak lawannya, Dewa Iblis mendekatinya lagi. Melihat ini, Shaoxing mengerutkan kening. Setiap senjata memiliki jarak tempur yang optimal. Jika Dewa Iblis begitu dekat dengannya, tombaknya tidak akan sebanding dengan belati lawannya. Dia segera menjentikan tombaknya ke belakang dan mundur pada saat yang bersamaan. Dia ingin menarik diri dengan paksa dari lawannya. Namun, Dewa Iblis tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Sekali lagi, dia menggunakan belatinya untuk memblokir ujung tombak. Di saat yang sama, dia menggunakan belatinya untuk memblokir ujung tombak. Dengan ledakan kekuatan, dia dengan paksa menarik Shaoxing mendekat padanya dan memaksa dirinya mendekat pada lawannya. Shaoxing mengerutkan alisnya. Semburan semangat juang muncul di hatinya. Jadi bagaimana jika Dewa Iblis mendekatinya? Bisakah dia menembus pertahanannya? Shaoxing segera melepaskan tombaknya dan mengayunkan sarung tangannya ke arah kepala Dewa Iblis. Berderit. Dewa Iblis menggunakan belatinya untuk memblokir lengan lawannya. Belati itu bertabrakan dengan armor dan menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Di saat yang sama, Dewa Iblis menggunakan kakinya untuk menginjak betis Shaoxing yang terangkat. Belatinya dengan keras menusuk ke celah di antara siku armor itu. Bagaimanapun, ini masih merupakan armor. Meskipun pengerjaannya sangat presisi dan tidak mempengaruhi pergerakan penggunanya, itu juga berarti terdapat banyak sambungan dan mekanisme. Hal yang sama juga terjadi pada siku. Agar siku dapat bergerak dengan leluasa, terdapat banyak celah pada siku yang dapat dilipat dan diregangkan. Sementara itu, Belati Dewa Iblis telah menusuk sedikit ke dalamnya. Shaoxing tercengang. Dia percaya bahwa pembelaannya sempurna. Dia tidak menahan diri dan meninju dengan terlalu banyak kekuatan. Selain itu, kekuatan Dewa Iblis juga sangat kuat. Hal itu menyebabkan Belati langsung menembus sendi. Meski tidak mengenai kulitnya, namun menyebabkan persendiannya tersangkut dan lengan kanannya tidak bisa bergerak. Oh tidak! Shaoxing panik. Tangan kirinya memegang tombak. Tidak mungkin dia bisa melepaskan diri untuk mencabut Belati dari lengan kanannya. Terlebih lagi, ini adalah pertempuran ekstrim. Dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Dia hanya bisa melepaskan lengan kanannya untuk sementara. Saat ini, hal terpenting yang harus dilakukan Shaoxing adalah meningkatkan jarak di antara mereka dan memberi dirinya waktu bernapas untuk mengeluarkan Belatinya. Dia jelas, tapi Dewa Iblis bahkan lebih jelas lagi. Melihat lawan mengangkat kakinya dan mencabut tombaknya lagi, para Dewa Iblis menggunakan Belatinya untuk memblokir tombak lawan. Di saat yang sama, tangan kirinya meninju keras pergelangan tangan kiri Shaoxing. Pergelangan tangan Shaoxing langsung mati rasa. Tangannya mengendur. Dalam sekejap, para Dewa Iblis menyambar tombak itu. Ketika orang-orang yang berada di tribun penonton pertama melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi sangat muram hingga tidak dapat berbicara. Mereka tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti sebelumnya. Dengan tombak di tangan, mata para Dewa Iblis tampak menjadi lebih dalam. Dia benar-benar ingin tahu mana yang lebih kuat, senjata kelas tujuh atau baju besi kelas tujuh. Segera, Dewa Iblis melompat, kakinya menjerat lengan lawan. Di saat yang sama, tombak itu berputar setengah lingkaran di udara dan ujung tombaknya menghantam helm lawan dengan keras. Bang! Dimanapun getarannya lewat, laut dalam radius beberapa ratus kaki langsung meledak dan mendidih. Meski helmnya tidak rusak, namun dampaknya menyebabkan penglihatan Salsing menjadi hitam. Dia hampir kehilangan kesadaran, seluruh tubuhnya menjadi lemas dan lemah, dan energi petir di tubuhnya langsung menghilang. Para Dewa Iblis tidak berhenti. Dia menginjak bahu Salsing dan mengangkat tombaknya tinggi-tinggi. Dia memegang tombak dalam genggaman terbalik dan mengarahkan ujung tombaknya ke bawah. Kekuatan seluruh tubuhnya meledak, dan dia akan jatuh dengan ganas di tengah tsunami. Bang! Saat tombak Dewa Iblis hendak mendarat, segala sesuatu di sekitar mereka tiba-tiba membeku. Para Dewa Iblis tidak bisa bergerak. Bahkan tsunami di sekitar mereka pun tidak bisa bergerak. Melihat pemandangan tersebut, para penonton yang berada di tribun penonton pun tercengang. Ouyang Yi dan Liu Yi juga sama. Mereka segera menoleh untuk melihat Wu Hao. Wu Hao mengerutkan kening dan berdiri dari tempat duduknya. Dengan ekspresi serius, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Dewa Iblis memenangkan pertempuran ini. 1096 Suara Wu Hao bergema di seluruh langit dan bumi, membuat semua orang mendengarnya dengan jelas. Meski suaranya berbeda dengan pembawa acara sebelumnya, semua orang tahu bahwa tidak ada seorang pun yang berani berbicara seperti itu di Liga Megami. Seseorang dengan paksa ikut campur dalam pertempuran itu. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam pertempuran para Dewa. Ekspresi Wu Hao serius. Dia tidak tinggal lebih lama lagi setelah dia selesai berbicara. Dia berbalik dan pergi. Begitu dia berbalik, suara tsunami meledak. Pengekangan di sekitar Dewa Iblis lenyap sepenuhnya. Para Dewa Iblis mendengar semuanya dengan jelas. Dia meletakkan tombaknya dan melepaskan Sao Sing pada saat bersamaan. Segera, seseorang muncul di samping Sao Sing. Dewa Iblis melemparkan tombaknya ke lawannya dan terbang menjauh. Dia langsung terbang kembali ke platform penonton nomor 10 dan berjalan melewati kerumunan yang bersorak dan bersorak. Itu benar. Kerumunan orang mendidih. Bahkan Sao Sing, yang telah menang 99 kali, dikalahkan oleh Dewa Iblis. Siapa lagi yang bisa mengalahkan Dewa Iblis? Siapa lagi yang bisa menjadi lawan para Dewa Iblis? Semua orang mengaum dengan gila-gilaan. Dewa Iblis berjalan melewati kerumunan. Dia tidak berhenti dan langsung menuju teleportation hall. Saat dia mencapai aula teleportasi, sesosok tubuh bergegas keluar dari kerumunan dan memegang bahu Dewa Iblis. Para Dewa Iblis menoleh. Orang itu tidak lain adalah Su Yunyan. Dewa Iblis tidak melawan atau mengatakan apapun. Keduanya memasuki portal teleportasi dan pergi bersama. Di halaman tepi laut di Pulau Half Moon. Dua orang yang baru saja keluar dari portal teleportasi melihat Luan melepas tutup kepalanya dan mengeluarkan setegup darah. Of! Darah berceceran di seluruh tanah. Wajah Luan pucat dan dia hampir berlutut di tanah. Su Yunyan membantunya duduk di kursi. Meskipun Su Yunyan tidak pergi bersama Luan, dia pergi sendiri karena dia ingin melihat Luan berkelahi. Dia tahu bahwa mengalahkan Sao Sing tidak semudah kelihatannya. Benar saja, Luan terluka parah. Cedera Luan terjadi saat dia secara paksa menggunakan seni api naga untuk kedua kalinya untuk berbenturan dengan Megalosaurus. Dia berada kurang dari 400 kaki dari pusat ledakan. Gelombang kejut yang mengerikan melanda dirinya, menyebabkan dia mengalami luka dalam. Ada alasan kenapa dia mampu menahan serangan ini. Teknik Dragon Fire keduanya tidak hanya untuk bertahan melawan Megalosaurus, tetapi juga memiliki kegunaan penting lainnya. Setelah kedua teknik Dragon Fire meledak, akan menghasilkan cahaya merah yang sangat menyilaukan yang dapat menelan segala sesuatu di sekitarnya. Dengan cara ini, penonton tidak dapat melihat apa yang dia lakukan. Bahkan jika seorang guru surgawi dari alam yang lebih tinggi menyaksikannya bertarung, mereka hanya perlu menggunakan mata mereka dan bukan indra mereka. Oleh karena itu, di bawah naungan cahaya, dia menggunakan deep ice. Dia tidak berani menggunakan lapisan deep ice yang besar. Sebaliknya, dia menutupi tubuhnya dengan deep ice setinggi 3 inci untuk sepenuhnya mengimbangi kekuatan pencekikan petir. Namun, gelombang kejut tersebut masih menyebabkan luka dalam yang serius. Untungnya, dia memiliki teknik kembali ke surga untuk menyembuhkan dirinya sendiri dengan cepat. Namun, ia masih berhasil bertahan hingga saat ini. Adapun kenapa dia tiba-tiba tidak takut dengan kelumpuhan tirai petir, itu karena dia menemukan bahwa dia bisa menutupi tubuhnya dengan lapisan es ginseng hitam. Meskipun lapisan es tipis ini memiliki kekuatan pertahanan yang sangat rendah, lapisan ini mampu menahan efek tirai petir sepenuhnya. Namun, dia belum memikirkan hal ini sebelumnya. Sao Xing memang kuat. Tidak banyak orang yang bisa memaksa Luan sampai ke titik ini. Kamu terluka seperti ini. Jangan pergi besok. Su Yunyan memandang Luan dan berkata dengan cemas. Luan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan menarik nafas dalam-dalam. Setelah aku memenangkan pertarungan besok, aku akan beristirahat sebentar. Kamu harus pergi besok. Su Yunyan bertanya dengan cemberut. Iya, Luan menganggup dan berkata, Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Saya tidak tahu apa yang anda pikirkan. Su Yunyan sedikit marah. Dia mengabaikan Luan dan berbalik untuk pergi. Setelah melihat Su Yunyan pergi, Luan duduk di tempat tidur dan mengatur pernafasannya. Cederanya hari ini tidak ringan. Dia tidak tahu apakah dia bisa pulih sepenuhnya besok. Besok adalah pertarungan terakhir dari 10 kemenangan berturut-turutnya. Dia tidak ingin terjadi kecelakaan pada langkah terakhir. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di halaman Liga Megami, Liu Yi membuka lingkaran teleportasi dan hendak masuk. Kemana kamu pergi? Tiba-tiba, terdengar suara dari halaman. Liu Yi berbalik dan melihat Ouyang Yi berdiri di halaman. Ouyang Yi berlari ke dalam rumah dan bertanya pada Liu Yi, Mau kemana? Apakah aku harus memberitahumu tentang masalahku sendiri? Liu Yi memandang ke arah Ouyang Yi dan bertanya. Ekspresi Ouyang Yi membeku. Namun, dia langsung berkata, Apakah kamu mengenal Dewa Iblis? Liu Yi memandang Ouyang Yi dan sedikit mengernyit. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Lalu bagaimana jika aku tidak melakukannya? Aku tahu kalian berdua saling kenal. Ouyang Yi mengertakan gigi dan berkata dengan keras, Dengan kecerdasanmu, Bagaimana kamu bisa mempertaruhkan bisnis penting seperti itu pada seseorang yang tidak kamu kenal? Siapa dia? Itu urusanku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Liu Yi melihat ekspresi bertanya-tanya pada Ouyang Yi. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Kami hanya berbisnis. Saya tidak punya kewajiban untuk menceritakan semuanya padamu. Dengan itu, Liu Yi berbalik dan berjalan ke lingkaran teleportasi. Liu Yi, Ouyang Yi panik dan bergegas menuju Liu Yi. Namun, sebuah kekuatan datang ke arahnya dan menjatuhkannya jauh. Bam! Ouyang Yi terjatuh ke kursi di belakangnya. Dia hanya bisa menyaksikan Liu Yi masuk ke lingkaran teleportasi dan menghilang. Ekspresinya menunjukkan rasa sakit dan penderitaan. Pulau setengah bulan. Lu An, yang sedang memulihkan diri, Merasakan cahaya di dalam rumah. Dia membuka matanya dan melihat Liu Yi berjalan keluar. Apa kabarmu? Liu Yi berjalan cepat ke arah Lu An dan bertanya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Lu An tersenyum dan berkata, Tidak ada yang serius. Hati Liu Yi sakit saat mendengar itu. Dia melihat darah di tanah dan berkata, Kamu tidak menyebut ini apa-apa. Saya memiliki teknik pengembalian surga. Apakah Anda lupa? Lu An berkata sambil tersenyum, Lukaku sebagian besar sudah sembuh sekarang. Aku akan baik-baik saja besok setelah istirahat malam. Liu Yi merasa tidak enak saat melihat ekspresi Lu An. Dia bahkan ragu apakah keputusannya benar. Dia mungkin orang pertama di seluruh klan Lu yang membiarkan Lu An terluka demi dia. Jangan bertengkar besok. Liu Yi menunduk dan berkata dengan lembut. Nada suaranya penuh dengan menyalahkan diri sendiri. Tidak dibutuhkan. Lu An berkata sambil tersenyum, Bukankah kamu mengatakan bahwa kamar dagang Al-Qaid akan mendapatkan keuntungan besar jika kesepakatan ini selesai? Peluang seperti ini sulit didapat. Saya akan baik-baik saja. Lu An tersenyum lagi saat melihat Liu Yi masih menyalahkan dirinya sendiri. Dia berkata, Namun, orang hari ini seharusnya adalah orang yang kamu katakan dikurung oleh Liga Megami, kan? Dia sangat kuat. Tidak, Liu Yi segera menatap Lu An ketika dia mendengar itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Sao Sing adalah putra pemimpin Liga Megami. Bukan dia yang kubilang padamu yang dikurung. Saya kira mereka mungkin akan melepaskan orang ini untuk bertarung dengan Anda besok. Itu sebabnya aku sangat mengkhawatirkanmu. Dia bukan satu-satunya. Lu An tercengang. Dia bertanya dengan bingung, Orang yang dikurung pergi lebih awal dari Sao Sing. Iya. Liu Yi menganggup keras dan berkata dengan sangat serius, Sao Sing adalah orang pertama yang memenangkan 99 pertandingan. Dia juga orang pertama yang mungkin yum. Namun, bukan berarti dia tidak bertarung dalam pertandingannya yang keseratus. Dia kalah dalam pertandingannya yang keseratus. Tahukah kamu kepada siapa dia kalah? Tubuh Lu An gemetar saat mendengar itu. Dia mengerutkan kening dan berkata, Orang yang dikurung. Itu benar. Liu Yi menganggup lagi dan berkata dengan serius, Saya telah mendengarnya selama beberapa hari terakhir. Dikatakan bahwa Sao Sing dipukuli habis-habisan oleh orang ini. Dia benar-benar ditekan dan Sao Sing tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Meskipun Sao Sing tidak sekuat dia sekarang, Dia tidak jauh dari itu. Anda terluka sekarang, Dan Anda akan bertarung dengan orang ini besok. Saya khawatir sesuatu akan terjadi pada Anda. Mata Lu An berubah serius saat mendengar kata-kata Liu Yi. Seberapa kuat orang ini hingga mampu mengalahkan Sao Sing, Yang memiliki senjata kelas 7 dan baju besi kelas 7. Bahkan dalam pertarungannya hari ini, Dia hanya menang di saat-saat terakhir. Dia tidak sepenuhnya menekan Sao Sing. Ketika dia melihat Lu An sedang berpikir keras, Liu Yi berkata lagi, Lu An, uang dapat diperoleh secara perlahan, Dan kamar dagang dapat dikembangkan secara perlahan. Namun, aku tidak ingin terjadi apapun padamu. Ketika dia mendengar kata-kata Liu Yi, Lu An menatapnya dan berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir. Saya akan mengatakannya lagi. Bahkan jika saya tidak bisa menang, Setidaknya saya bisa melindungi diri saya sendiri. Dan mengaku kalah. Aku tidak akan langsung dibunuh. Lu An berhenti dan berkata dengan tatapan mata yang dalam, Juga, aku ingin tahu seberapa kuat orang ini. 1097 Hari berikutnya Arena Pertempuran Dewa Ketika Dewa Iblis muncul di aula teleportasi, Orang-orang di sekitarnya segera menjadi gempar. Semua orang membuka jalan bagi Dewa Iblis untuk keluar, Dan sorak-sorai tidak berhenti. Ketika Dewa Iblis berdiri di tepi panggung tontonan Dan muncul di hadapan penonton, Seluruh tempat menjadi gempar. Ini benar-benar tsunami sorak-sorai. Di tengah sorak-sorai, Laut di bawahnya melonjak dengan amukan ombak Yang tingginya lebih dari 10 meter. Dan kali ini, Jumlah orang yang menonton dari langit Jauh melebihi jumlah orang yang berada di platform tontonan. Langit dipenuhi manusia. Banyak orang datang karena ketenarannya. Awalnya, 30 platform pengamatan hanya berjarak 30 titik di langit, Dan hampir tidak dapat melihat satu sama lain. Namun kini, Mereka membentuk sebuah cincin. Kemarin, Dewa Iblis mengalahkan legenda Salsing terkuat, Dan nama Dewa Iblis menjadi sangat terkenal. Banyak guru surgawi yang kuat di benua itu juga datang Untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Di tengah sorak-sorai orang banyak, Mereka melihat ke arah Dewa Iblis. Su Yunyan juga datang, Tapi dia tidak ikut bersama Luan. Dia juga berdiri di tengah kerumunan, Menyaksikan pertempuran dengan ekspresi serius. Menurut kekuatan Luan, Meskipun lukanya belum sembuh, Dia tidak akan kalah. Tapi dia tidak tahu kenapa dia merasa begitu tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman ini bukanlah ilusi, Dan itu sangat kuat. Itu membuatnya mengerutkan kening, Dan ekspresinya sangat serius. Platform taruhan kembali meledak. Semua orang bertaruh pada Dewa Iblis untuk menang, Dan tidak ada yang bertaruh pada lawan Dewa Iblis untuk menang. Kecuali Liga Megami. Di platform tontonan pertama, Semua orang sudah duduk. Melihat pemandangan spektakuler di Battle God Arena Yang belum pernah terlihat sebelumnya, Bahkan Wu Hao dan pemimpin tujuh guild besar lainnya pun terkejut. Meskipun Dewa Iblis mengalahkan rakyatnya, Jika memungkinkan, Mereka tetap berharap Dewa Iblis akan terus menarik perhatian orang. Saat ini, Ouyang Yi membuka mulutnya. Aliansi Master Wu, Hari ini adalah pertempuran terakhir dari sepuluh kemenangan. Ouyang Yi memandang Wu Hao dan tersenyum. Jika Dewa Iblis memenangkan pertempuran ini, Bagaimana dengan urusan kita? Tentu saja, Aku, Wu Hao, Adalah orang yang menepati janjiku. Aku pasti tidak akan menarik kembali kata-kataku. Jika Dewa Iblis benar-benar memenangkan pertandingan ini, Kami akan segera pergi dan menandatangani kontrak, Kata Wu Hao lantang. Ketua Aliansi Wu sangat berterus terang. Senyuman Ouyang Yi menjadi lebih cerah saat dia berbicara dengan keras. Dia tidak punya pilihan selain bahagia. Selama dia menandatangani kontrak dengan Liga Megami, Misinya akan selesai. Tiga dari enam perusahaan telah selesai dibangun, Dan dia dapat kembali mewarisi posisi presiden kamar dagang Shaoling. Kemudian, Dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi Liu Yi. Tapi, Tepat ketika Ouyang Yi sedang bersuka cita, Wu Hao membuka mulutnya lagi dan berkata, Hari ini, Dewa Iblis pasti tidak akan menang. Ouyang Yi tercengang. Nada suara Wu Hao tegas dan tak tergoyahkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, Mengapa ketua Aliansi Wu mengatakan itu? Bahkan Tuan Muda dengan kemenangan beruntun terlama telah dikalahkan. Siapa lagi yang bisa menandingi Dewa Iblis? Ada satu orang lagi. Wu Hao melirik ke arah Ouyang Yi. Matanya menunjukkan sedikit keseriusan saat dia berkata, Sebenarnya, Dia bukan anggota Liga Megami kita, Tapi tawanan Liga Megami kita. Selama lebih dari sepuluh tahun, Kami mengurungnya di Gunung Tandus, Tidak mengizinkan siapapun mendekatinya. Ini karena orang tersebut sangat berbahaya. Ouyang Yi mengerutkan kening. Wu Hao ini tidak perlu membuatnya takut. Seberapa kuat seseorang yang bisa membuat Wakil Ketua Aliansi yang bermartabat takut padanya. Tepat ketika Ouyang Yi ingin terus bertanya, Tiba-tiba sebuah suara pelan terdengar dari langit. Suara itu menyebar jauh dan luas, Menutupi seluruh langit. Segera, Semua kebisingan meredah. Pertempuran para Dewa hari ini, Pertempuran pertama. Semua orang menahan nafas, Menunggu kata-kata selanjutnya. Pertempuran pertama, Dewa Iblis melawan tahanan langit. Produk. Penonton segera mengeluarkan suara yang lebih keras, Menyebabkan seluruh dunia gemetar. Faktanya, Banyak penonton yang sudah menduga bahwa Lawan hari ini kemungkinan besar adalah tahanan langit. Meskipun tahanan langit hanya bertarung sekali dan hanya menang sekali, Lawannya adalah Shao Xing, Yang memiliki 99 kemenangan beruntun, Jadi reputasinya sangat bagus. Mereka yang hadir yang menyaksikan pertempuran Lebih dari 10 tahun yang lalu masih ingat. Saat itu, Penonton sama hebohnya dengan sekarang. Serangan kekerasan Sky Prisoner masih segar dalam ingatan mereka. Mereka juga menantikan Sky Prisoner menjadi orang pertama Yum. Namun, Tahanan langit kemudian menghilang, Seperti kilatan cahaya, Menghilang di antara langit dan bumi. Mereka belum pernah melihatnya lagi. Sejak itu, Shao Xing juga menghilang. Namun, Dalam pertarungan melawan Dewa Iblis ini, Bahkan Shao Xing pun bisa kembali, Jadi kemunculan tahanan langit tidak terlalu mengejutkan. Dewa Iblis dan tahanan langit, Keduanya telah mengalahkan Shao Xing. Sekarang saatnya menentukan pemenang akhir. Di tepi panggung tontonan, Dewa Iblis melihat kegembiraan semua orang. Dia menarik nafas ringan, Sedikit mengernyit, Dan melompat turun dari platform pengamatan. Suara mendesing. Bang. Saat Dewa Iblis berdiri di atas ombak besar, Sorak-sorai liar penonton mencapai puncaknya. Sekarang, Semua orang menunggu Sky Prisoner muncul. Pada platform tontonan pertama, Wu Hao melihat Dewa Iblis telah memasuki arena. Dia menoleh untuk melihat bawahan di sampingnya Dan berkata dengan suara yang dalam, Bahwa dia keluar. Bawahan itu menganggup dan segera berjalan Ketepi platform pengamatan, Dan membuka susunan transmisi. Berjalan ke dalam susunan transmisi, Dia dengan cepat keluar dari susunan transmisi, Tetapi pada saat yang sama, Ada sangkar yang panjang, Lebar dan tinggi 20 kaki. Sangkar logam, Dari luar, Tampaknya tidak memiliki celah apapun, Dan tertutup rapat. Ketika sangkar logam muncul, Ouyang Yi dan Liu Yi segera mengerutkan kening. Tahanan langit telah dikurung dengan cara ini Selama lebih dari 10 tahun, Itu agak terlalu kejam. Susunan transmisi ditutup, Dan bawahannya menoleh untuk melihat Wu Hao. Wu Hao sedikit menganggup, Dan bawahannya tidak ragu-ragu lagi. Dia menamparkan sangkar logam tersebut, Dan sangkar logam tersebut segera terlempar Dari panggung pengamatan. Ia terbang dalam bentuk parabola Dari ketinggian seribu kaki di udara Dan jatuh ke laut. Pada ketinggian seribu kaki, Sangkar logam tersebut menciptakan gelombang kejut Yang sangat besar saat jatuh. Kemudian, Dengan ledakan ia jatuh ke laut, Dan kekuatan yang sangat besar Bahkan meledakan tsunami di sekitarnya. Dewa iblis melihat ledakan besar Yang berjarak 5.000 kaki Dan sedikit mengernyit. Dia secara alami melihat bahwa Orang dari platform pengamatan pertama Telah mendorong sangkar logam itu ke bawah. Ini pertama kalinya dia bertemu lawan seperti ini. Kenapa kamu mengurungnya seperti ini? Liu Yi memandangi laut di bawah Dan mengerutkan kening. Dia tidak bisa tidak bertanya pada Wu Hao, Untuk bisa mengalahkan Tuan Muda Aliansi, Itu sudah cukup untuk menunjukkan Bahwa dia adalah orang yang sangat berbakat. Alih-alih mengasuh orang seperti itu, Anda malah mengurungnya. Bukankah itu sia-sia? Mendengar kata-kata Liu Yi, Wu Hao menoleh dan menunjukkan senyuman pahit. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Mungkinkah Nona Liu menganggap Liga Megami Berpikiran sempit dan tidak mau kalah, Jadi kami mengurungnya. Tentu saja tidak, kata Liu Yi, Saya hanya ingin tahu, Bagaimana orang ini menyinggung Liga Megami. Jika dia menyinggung kita, Kita pasti sudah membunuhnya sejak lama. Wu Hao menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, Karena bakatnya, Kami membuatnya tetap hidup sampai sekarang. Jika tidak, Kami pasti sudah membunuhnya sejak lama. Lalu mengapa? Liu Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Wu Hao menghela nafas dan berkata, Ini bukan rahasia, Jadi tidak ada salahnya memberitahumu. Orang ini. Penjelasan Wu Hao di langit Membuat ekspresi Liu Yi berubah drastis. Sementara itu, Laut masih bergejolak. Dewa Iblis berdiri di atas ombak Dan melihat sangkar logam Yang jaraknya 500 kaki perlahan muncul Dari laut dan mengapung di laut. Luan dapat merasakan bahwa Sangkar logam itu sangat padat. Sekalipun ada udara di dalamnya, Ia tidak bisa mengapung di laut. Artinya hal itu dilakukan oleh orang di dalam. Saat ini, Di tepi tribun penonton pertama, Orang yang baru saja mendorong Sangkar besi itu kembali beraksi. Dia mengangkat tangannya Dan menunjuk jarinya. Segera, Cahaya kemasan menembus langit Dan melesat ke arah Sangkar logam yang mengapung di laut. Bang! Cahaya kemasan secara akurat Mengenai sangkar logam Dan mengeluarkan suara yang membosankan. Setelah terkena cahaya kemasan, Saklar sangkar logam itu Seolah-olah telah dihidupkan. Setelah sangkar logam bergetar beberapa saat, Sebuah celah muncul dan perlahan terbuka. Pada akhirnya, Ia menabrak laut. Saat ini, Sangkar logam telah sepenuhnya berubah Menjadi pelat logam yang mengapung di laut. Dewa iblis mengerutkan kening Saat dia melihat ke pelat logam Dan orang di atasnya. Orang di pelat logam itu terbaring Tak bergerak di atas pelat logam. Pakaiannya compang kemping Dan rambutnya acak-acakan. Dia berbaring di pelat logam Seolah-olah dia tertidur. Ekspresi dewa setan berubah serius. Dia merasakan bahaya. Saat dia merasakan bahaya, Orang di pelat logam itu bergerak. Di tengah sorak-sorai penonton, Tubuhnya bergoyang dan gemetar Saat ia naik dari pelat logam. Dia tampak seperti orang biasa Yang sudah lama di penjara. Akhirnya orang tersebut berdiri. Rambutnya yang acak-acakan Menghalangi pandangannya. Dia mengangkat tangannya yang layu Dan menyingkirkan rambut di depan wajahnya. Dia memperlihatkan matanya Dan menatap orang pertama yang dilihatnya. Dewa setan dan tahanan langit Saling memandang. Berderak. Dewa iblis langsung mengepalkan tangannya Dan mengerutkan kening. Dia akhirnya tahu Bagaimana orang ini bisa mengalahkan Sao Sing. 1098 Di atas lautan badai, Keduanya saling memandang dari jauh. Saat tahanan langit berdiri, Dia bergerak. Seperti seekor harimau yang keluar dari kandangnya, Sosoknya menghilang dari pandangan Dewa iblis dalam sekejap. Bahkan master surgawi atribut Angin tingkat 6 tertinggi pun Akan sedikit lebih lambat dari ini. Dewa iblis segera menyipitkan matanya Dan memaksa dirinya Untuk melihat sosok pihak lain. Tapi sosok pihak lain terlalu cepat, Sangat kabur dalam pandangannya. Tapi menjadi buram lebih baik Daripada tidak bisa melihat. Bang. Dalam jarak 500 kaki, Sosok tahanan langit tiba-tiba Muncul di depan Dewa iblis, Dan laut setinggi 500 kaki Di belakangnya meledak. Suara mendesing. Sky Prisoner melayangkan pukulan Tepat ke wajah Dewa iblis Tanpa gerakan mewah apapun. Sebelum pukulan dilempar, Dewa iblis sudah mulai menghindar, Tapi pada akhirnya, Dia nyaris mengelak. Dewa iblis tidak hanya menghindar, Dia juga mengangkat bahunya Pada saat yang sama, Dan menggunakan leher dan bahunya Untuk menjepit lengan tahanan langit. Pada saat yang sama, Kedua tangan dan kakinya terulur, Satu tangan dengan kuat Meraih lengan kanan tahanan langit, Tangan lainnya mengepal Dan memukul tinju kanan tahanan langit. Kakinya melayang ke udara, Menendang dantian dan dada tahanan langit. Namun, Kekuatan kedua tendangan tersebut Tidak terlalu bagus. Dewa iblis tidak mengejar kekuatan, Tapi mengendalikan tahanan langit. Gemuruh. Api suci surga ke-9 meletus, Api langsung menyelimuti radius 100 kaki. Api membubung ke langit, Mengjebak dewa iblis dan tahanan langit di tengahnya. Keduanya berada di dalam api. Dewa iblis secara alami Tidak takut dengan apinya sendiri. Api membakar tubuh tahanan langit dengan ganas, Dan potongan terakhir pakaian compang kemping Di tubuh tahanan langit terbakar abis. Ketika api suci surga ke-9 membakar kulit tahanan langit, Bekas luka bakar segera muncul, Tapi hanya itu. Jika itu adalah guru surgawi level 6 lainnya, Kulit mereka akan terbakar menjadi abu Oleh api suci surga ke-9. Tapi orang ini menghadapi luan di dalam api, Hanya rambutnya yang cepat terbakar, Memperlihatkan wajahnya. Wajahnya merah tua, termasuk matanya. Api suci 9 surga membakar Tian Kiyu Dan membuatnya sangat kesakitan. Tian Kiyu meraung dengan marah, Dan segera, seluruh energi di tubuhnya meledak. Tubuhnya bersinar merah, Dan auranya melonjak. Dia langsung menggunakan aliran udara Untuk meledakkan dewa iblis itu. Ledakan. Api dalam radius 300 meter langsung menyebar, Dan sosok dewa iblis juga sama. Dia berputar beberapa kali di udara sebelum berhenti, Dan wajahnya di balik topeng menjadi semakin serius. Dalam pertarungan tadi, Luan semakin yakin dengan identitas lawannya. Benar sekali, Yang disebut tahanan surgawi ini adalah orang Yang dikendalikan oleh batu bulan merah. Luan tidak pernah berpikir bahwa Dia akan bertemu seseorang dengan batu bulan merah gunung berdarah. Terlebih lagi, Dia tidak berpikir bahwa pertarungannya yang ke-10 Akan melawan seseorang dengan batu yang sama. Dia awalnya penuh percaya diri untuk pertarungan ke-10, Tapi sekarang hatinya sangat berat. Dia tidak pernah meraih kemenangan mudah melawan Shishan dan Yue Hongxi, Dan terakhir kali, Dia hampir kehilangan nyawanya. Orang yang memiliki batu bulan merah gunung berdarah itu Seperti monster. Kedua roda takdirnya hampir tidak bisa digunakan. Selain itu, Tahanan surgawi dikejauhan mungkin adalah orang Yang telah diserang paling dalam oleh batu bulan merah. Jika apa yang dikatakan Liu Yi benar, Maka orang ini telah dikurung selama lebih dari 10 tahun, Dan menghabiskan setiap hari dan malam dengan batu bulan merah. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, Dia akan menjadi gila. Dengan kata lain, Orang ini mungkin kehilangan kesadarannya sendiri. Satu-satunya hal yang tersisa dalam pikirannya adalah invasi dan pembunuhan. Hal ini terlihat dari tatapan mata lawannya. Matanya benar-benar redup, Dan hanya tersisa warna merah tua. Yang lebih parahnya adalah kekuatan orang ini telah mencapai tingkat seperti itu Tanpa menggunakan kekuatan batu bulan merah. Ini berarti bahwa sebelum dia dikurung, Dia mungkin hanya selangkah lagi untuk menembus guru surgawi tingkat ke-7. Jika dia dikalahkan olehnya dan kekuatannya diserap olehnya, Lawannya mungkin akan menembus guru surgawi tingkat ke-7. Mata Luan serius, Jika itu terjadi di lain waktu, Dia akan memiliki kepercayaan diri. Namun, Dia tidak bisa menggunakan deep eyes di depan semua orang. Dia bahkan tidak bisa menggunakan kiabadi, Yang paling efektif melawan batu bulan merah. Hal ini membuat Luan sangat sulit untuk menang. Apa yang harus saya lakukan? Luan mengerutkan kening dan dengan cepat memikirkan strategi pertempuran. Di kejauhan, Tahanan surgawi telah menghilangkan api di kulitnya. Tubuh telanjangnya berwarna merah, Dan lapisan darah segar bahkan muncul di kulitnya. Hati Luan mencelos saat melihat ini. Bukan karena dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Ini berarti lawannya mulai menggunakan kekuatan aslinya. Karena dia tidak bisa menggunakan deep eyes dan immortal ki, Luan memutuskan untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Dia ingin membunuh lawannya sebelum dia bisa menggunakan lebih banyak kekuatan. Bang! Dalam sekejap, Kedua belah pihak bergegas menuju satu sama lain pada saat yang bersamaan. Ombaknya meledak, Dan dalam proses maju, Kecepatan dan kekuatan Dewa Iblis meningkat secara eksponensial, Mencapai titik ekstrim dalam sekejap. Kecepatan dan kekuatan ini tidak kalah dengan tahanan surgawi, Yang berlumuran darah. Bang! Dewa Iblis menghindari pukulan lawannya dengan kecepatan kilat dan mendaratkan pukulan ganas di dada lawannya. Tubuh tahanan surgawi segera bergetar, dan dia batuk setegup darah. Bang! Lutut di menggats mengenai perut bagian bawah lawannya. Di saat yang sama, dia mengayunkan tangan kirinya. Dengan kilatan cahaya, belati ungu muncul di tangannya. Percikan! Tahanan surgawi baru saja hendak mengangkat lengannya untuk menyerang, Tetapi sepertiga lengannya terpotong oleh kekuatan yang kuat. Namun, serangan ini tidak berhenti sampai di situ. Dewa Iblis menutup jarak di antara mereka lagi, Dan siku kanannya mendarat dengan keras di wajah tahanan surgawi. Dewa Iblis mencengkeram leher dan bahu tahanan surgawi dengan kedua tangannya. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik di udara dan menekan tahanan surgawi ke tanah. Kemudian, dia menyapukan kakinya ke atas kepalanya. Ledakan! Tahanan surgawi langsung terlempar ke laut. Dia bahkan tidak menimbulkan gelombang apapun. Dia tenggelam dengan cepat, dan lorong yang ditinggalkannya belum terisi air laut. Bang! Dewa Iblis juga segera bergegas ke laut dan dengan cepat mengejar tahanan surgawi. Saat ini, tahanan surgawi baru saja memperbaiki luka di lengan kanannya. Dia segera menyerang Dewa Iblis, namun Dewa Iblis mengelak dan melakukan serangan balik lagi. Serangan menghujani tubuh tahanan surgawi, Dan tahanan surgawi terlempar ke laut dalam dengan kecepatan yang sangat cepat. Keduanya segera mencapai kedalaman 10 ribu kaki. Saat ini, ombak besar di permukaan laut masih belum pulih sepenuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Salah satu pemimpin guild berkata dengan kaget setelah melihat tahanan surgawi sepenuhnya ditindas oleh Dewa Iblis. Tahanan surgawi jelas mampu menekan Tuan Muda Aliansi. Bagaimana dia bisa ditekan oleh Dewa Iblis ini? Dalam pertarungan kemarin, Dewa Iblis ini tidak memiliki kekuatan seperti ini. Dia bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Orang-orang di sekitarnya mengangguk setuju. Ekspresi Wu Hao juga sangat serius. Menurutnya, hanya ada dua kemungkinan. Entah Dewa Iblis masih menyembunyikan kekuatannya di semua pertempuran sebelumnya, atau dia memiliki keunggulan unik melawan tahanan surgawi. Namun, jika Dewa Iblis menyembunyikan kekuatannya dalam pertempuran sebelumnya dengan orang-orang Sao Sing, Wu Hao masih bisa mempercayainya. Namun pertarungan kemarin tidaklah mudah bagi Dewa Iblis. Faktanya, dia seringkali ditekan oleh Sao Sing. Mungkinkah dia masih menyembunyikan kekuatannya dalam situasi seperti ini? Namun, jika ini adalah situasi kedua, dia merasa lebih sulit untuk mempercayainya. Wu Hao menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi serius, sekarang, aku semakin bingung mengapa Dewa Iblis tidak terpengaruh oleh tahanan surgawi. Saat dia mengatakan ini, ketujuh pemimpin guild semuanya gemetar. Itu benar, ini juga yang paling membuat mereka bingung. Tahanan surgawi sangat kuat, dan titik terkuatnya adalah serangan mentalnya. Siapapun yang bertarung dengan Dewa Iblis akan terinfeksi oleh semacam aura, menyebabkan mereka menjadi mudah tersinggung dan kehilangan kesadaran diri. Mereka akan saling membunuh dan bahkan melukai diri mereka sendiri. Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, ketika Sao Sing bertarung dengan tahanan surgawi, dia terpengaruh. Jika dia tidak berhenti tepat waktu, kerusakan seperti ini tidak akan bisa diperbaiki lagi. Itu benar, invasi mental adalah kemampuan terkuat Fishi Mountain Monstone. Bahkan Yao, Putri Semoku, pun terkena dampaknya, apalagi yang lain. Kecuali Luan. Ledakan. 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 Suara keras dan keras terdengar dari dasar laut. Tsunami melonjak di permukaan laut. Semua orang di langit melihat pemandangan ini dengan gugup. Semua orang menahan napas, dan tidak ada yang bersuara. Akhirnya, setelah tiga tarikan napas, lampu merah muncul dari dasar laut. Kemudian, ledakan besar terjadi di permukaan laut dan langsung menuju ke langit. Gemuruh. Air laut setinggi ratusan kaki langsung terangkat, dan celah besar muncul di permukaan laut. Dan dari celah tersebut, sosok Dewa Iblis terbang ke langit. 1099. Gemuruh. Ledakannya memekakan telinga, dan banyak guru surgawi tingkat enam di langit menutup telinga mereka. Di bawah pandangan semua orang, sosok Dewa Iblis terbang mundur dan akhirnya berhenti di ketinggian 4 ribu kaki. Di permukaan laut, pusaran air mengerikan sedalam lebih dari 3 ribu kaki muncul di permukaan laut. Diameter pusaran air itu mungkin lebih dari 6 ribu kaki. Atau bisa dikatakan ini sama sekali bukan pusaran air, melainkan kawah berbentuk mangkuk di laut. Namun, air laut di sekitar kawah ini terus berputar, dan pada saat yang sama, lampu merah yang tak terhitung jumlahnya memenuhi kawah tersebut. Darah di tubuh tahanan surgawi meningkat lagi, dan bahkan mengalir perlahan di kulitnya. Darah di permukaan tubuhnya sangat kental, dan seluruh wajahnya berlumuran darah, hanya menyisakan sepasang mata merah darah yang menatap lurus ke arah Dewa Iblis di langit. Semua luka yang ditimbulkan oleh Dewa Iblis padanya telah pulih, dan tidak ada bekas luka. Di sisi lain, organ dalam Dewa Iblis berputar saat dia terlempar oleh aliran udara, menyebabkan pernapasannya menjadi sangat tidak stabil. Dia hanya bisa menggunakan sedikit teknik kembali ke surga untuk menenangkan organ internalnya. Keduanya berjarak tujuh ribu kaki, saling memandang dari langit dan kawah di laut. Tepat ketika semua orang mengira konfrontasi akan berlangsung selama beberapa saat, tahanan surgawi di kawah bergerak. Dia tiba-tiba berjongkok, lalu meledak ke langit dengan seluruh kekuatannya. Semburan kekuatan seketika menyebabkan kawah besar meledak, dan seluruh lautan melonjak dengan liar ke segala arah. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Ini, apakah ini masih merupakan kekuatan dari guru surgawi tingkat enam? Kecepatan tahanan surgawi begitu cepat sehingga bahkan guru surgawi tingkat enam puncak yang hadir tidak dapat melihatnya dengan jelas. Bahkan Luan di langit hampir tidak bisa melihatnya. Kekuatan visi mountain moon redstone terlalu kuat, dan kemampuan penyembuhan dirinya yang menakutkan juga membuat Luan pusing. Suara mendesing. Luan dengan cepat menghindar, membiarkan tahanan surgawi melewatinya dari samping. Tahanan surgawi yang bergegas melewatinya segera menginjak udara dan berbalik, bergegas menuju Luan lagi. Cahaya merah yang menakutkan memenuhi seluruh langit, dan Luan merasa aura ini menekannya hingga dia tidak bisa bergerak. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia tidak bisa mundur lagi. Suara mendesing. Luan nyaris menghindari pukulannya, tetapi kecepatan tahanan surgawi terlalu cepat. Ketika Luan mengangkat belatinya untuk menusuk dantian tahanan surgawi, tahanan surgawi sebenarnya menahan pergelangan tangan Luan. Jika itu adalah senjata lain, akan sulit untuk menggunakannya setelah dipegang di pergelangan tangan, tapi kali ini, keunggulan belati terlihat. Luan hanya perlu menggoyangkan pergelangan tangannya dengan paksa, dan dia hanya bisa menebas lengan tahanan surgawi. Di saat yang sama, tinju dan tendangan Luan yang lain telah tiba di depan lawannya. Bang! Mata Luan menyipit. Dia tidak menyangka pihak lain tidak akan memblokirnya sama sekali. Dari surga, milik guru surgawi, guru surgawi-surgawi, dan tidak ada rasa sakit, surga-surgawi-surgawi. Tidak hanya itu, tangan tahanan surgawi telah mencapai lengan Luan, meraih erat pergelangan tangan Luan. Kedua lengan ditarik secara bersamaan, segera menutup jarak di antara keduanya, seolah-olah mereka akan bertatap muka. Bahkan Luan tidak dapat memprediksi apa yang akan dilakukan tahanan surgawi. Dia segera mengangkat lutut kanannya dan menekannya ke dantian tahanan surgawi, dengan paksa mengendalikan jarak antara mereka menjadi sekitar dua inci. Pada saat ini, tahanan surgawi tiba-tiba membuka mulutnya yang berdarah lebar-lebar. Ah! Ceritan mengerikan terdengar di langit, dan getaran keras itu langsung menembus gendang telinga Luan, menyebabkan tubuh Luan bergetar. Penglihatannya menjadi hitam, dan dia hampir kehilangan pendengarannya. Tidak hanya itu, Luan juga merasakan pengaruh tahanan surgawi pada pikirannya meningkat secara dramatis, dan indera ketuhanan yang tak terhitung jumlahnya menyerbu pikirannya. Bang! Pikiran Luan mengalami pukulan berat, dan penglihatannya menjadi hitam lagi. Namun, indera ketuhanannya hanya bisa dihancurkan, bukan diserang. Setelah mengalami serangan seperti itu, garis merah di depan jantungnya tiba-tiba menyala. Berdengung! Seketika, Luan membuka matanya, dan cahaya merah di matanya menjadi lebih terang. Cahaya menakutkan sepertinya menembus topeng, dan dia bertemu dengan mata tahanan surgawi. Gemuruh! Lautan ganas di bawahnya kembali mengalami pukulan hebat, dan suara ledakan terdengar lagi, menyebabkan tsunami mencapai ketinggian beberapa ratus kaki. Semua orang yang menyaksikan adegan ini sangat terkejut, terutama orang-orang di platform penonton nomor satu. Wu Hao melihat pemandangan ini dengan ekspresi serius, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, serangan indera ketuhanan. Kedua orang ini benar-benar tahu cara menggunakan serangan indera ketuhanan. Mendengar kata-kata Wu Hao, orang-orang di sekitarnya gemetar lagi, dan kerutan didahi mereka semakin dalam. Benar sekali, semua orang di sini adalah ahlinya, dan mereka semua tahu bahwa dua orang di langit sebenarnya menggunakan serangan indera ketuhanan. Perasaan ketuhanan adalah tempat yang sangat misterius, dan serangan perasaan ketuhanan adalah serangan yang hanya bisa dikuasai oleh sedikit orang. Dan penguasaan semacam ini pada umumnya tidak dipelajari, melainkan bakat sejati. Ada total dua jenis serangan mental, satu adalah ilusi, dan yang lainnya adalah perasaan ilahi. Meskipun kedua kemampuan ini tampaknya seimbang menurut pendapat semua orang, sampai batas tertentu, serangan rasa spiritual lebih mengancam. Meskipun Ouyang Yi tidak sekuat Wu Hao dan yang lainnya, dia adalah tuan muda ketiga dari kamar dagang Sao Ling, dan secara alami tahu apa itu serangan indera ketuhanan. Hanya saja dia tidak menyangka kedua orang ini sekuat itu. Liu Yi di sebelahnya memasang ekspresi serius. Dari awal pertempuran hingga sekarang, matanya tidak pernah lepas dari pertempuran, dan dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Di udara, indera ketuhanan kedua orang itu saling menyerang, tetapi ketika garis emas di depan dada Luan menjadi semakin terang, situasinya berubah secara dramatis. Segera, latar belakang Luan mengambil keuntungan absolut, dan saat tubuh Luan menegang dan meraung, dia langsung menghancurkan serangan indera ketuhanan lawan. Namun, Tianqiu bukanlah orang bodoh. Pada saat terakhir, dia segera menghentikan serangan indera ketuhanan, dan pada saat yang sama melindungi indera ketuhanannya sendiri. Dia dengan keras meninju Luan, dan dalam sekejap, terdengar, ledakan, di udara, dan kedua orang itu terbang mundur. Tianqiu terbang mundur hampir seratus kaki sebelum berhenti. Tubuhnya sedikit gemetar karena serangan indera ilahi, dan dia dengan cepat menyesuaikan diri. Di sisi lain, Luan terbang lebih dari 200 kaki sebelum berhenti dengan susah payah. Seluruh lengan kanannya mati rasa. Meskipun kesadaran ilahinya lebih kuat dari lawannya, kekuatannya tidak sebaik lawannya, apalagi sekarang. Lengan kanannya mati rasa, dan dia hampir tidak bisa merasakannya. Luan mengerutkan kening, dan segera menggunakan teknik mengembalikan surga untuk mengobatinya. Laut bergolak, dan Luan berdiri di udara. Hingga saat ini, dia belum memikirkan cara untuk mengalahkan lawannya. Satu-satunya hal yang bisa membunuh lawannya adalah ketergantungan terbesarnya, matahari sembilan matahari yang terik. Namun matahari terik sembilan matahari harus membuat lawan tidak bisa mengelak untuk memukul, atau berada cukup dekat, dan sangat memperhatikan waktu. Kalau tidak, jika dia gagal, pertarungan berikutnya akan sangat sulit. Apa yang harus dia lakukan? Mata Luan serius. Saat ini, dia tertegun, dan kemudian ekspresinya menjadi lebih suram. Alasannya sederhana, aura Tianqiu meningkat tajam dari jarak seribu kaki. Karena penindasan dan kemenangan indera ketuhanan Luan, Tianqiu menjadi semakin ganas dan geram. Dalam pikirannya, dia seharusnya tidak kalah, dan siapapun yang menjadi ancaman baginya pantas mati. Semua orang di dunia adalah makanannya. Dia ingin menyerap kekuatan semua orang untuk menjadikan dirinya lebih kuat, sehingga dia bisa menginjak-injak dunia di bawah kakinya. Jadi, dia meledak. Dia benar-benar telanjang, dan cahaya merah darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Pola aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tubuhnya. Polanya menyala satu persatu, dan saat cahayanya semakin terang, auranya semakin kuat. Kekuatan dan auranya telah lama melampaui batas puncak level 6 biasa. Lampu merah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan memenuhi udara. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan laut bergetar. Seluruh tubuhnya, termasuk dua mata terakhirnya, berlumuran darah, membentuk dua lubang kosong yang memancarkan cahaya merah. Kekuatan ini sangat dekat dengan kekuatan guru surgawi tingkat ke-7. Perasaan ini seperti seorang Tianqiu yang telah ditekan selama lebih dari 10 tahun. Setelah melihat terang hari lagi, bahkan jika dia tidak menyerap esensi orang lain, dia sudah berada di ambang terobosan kapan saja setelah menyerap kekuatan langit dan bumi. Tekanan ini menyebabkan angin di laut menjadi sangat dingin, dan tubuh Luan bergoyang di udara. Aura Tianqiu telah mencapai tingkat yang menakutkan. Dengan kekuatan Luan saat ini, tidak peduli berapa banyak usaha yang dia lakukan, tidak peduli seberapa teliti rencananya, dia tidak akan bisa menandingi Tianqiu. Dengan kata lain, Luan sekarang berada dalam situasi tanpa harapan. Entah dia terbunuh, atau dia mengaku kalah dan membiarkan orang-orang Liga Megami menangani orang ini. Namun, Luan tidak mau mengaku kalah. Selama mereka berada di level yang sama, Luan tidak akan membiarkan dirinya mengaku kalah, dan tidak ada alasan baginya untuk mengaku kalah. Di bawah topeng, matanya menjadi sangat dalam, dan cahaya merah yang terpancar dari mata merahnya berkedip-kedip. Dia memiliki ki abadi, dan Liu Yi ingin menang. Dia juga memiliki kepercayaan diri. Dia tidak akan membiarkan dirinya kalah. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Sepertinya dia perlu melanggar beberapa pantangan. 1100. Gemuruh. Lampu merah memenuhi seluruh langit dengan Tian Kiyu di tengahnya. Bahkan penonton yang tingginya ribuan kaki pun bisa merasakan kekuatan ini. Terlebih lagi, di bawah lampu merah, hati mereka berubah. Gunakan domainmu untuk memblokir lampu merah. Wu Hao segera memesan. Mereka tahu kekuatan lampu merah ini. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh Guru Surgawi tingkat 6 ini. Iya, tujuh pemimpin guild segera mengangguk. Salah satu dari mereka berdiri dan dengan cepat menggunakan kekuatannya untuk menutup ruang dalam jarak ribuan kaki. Semua lampu merah berhasil dihalau, meninggalkan penghalang transparan. Semua penonton tercengang oleh penghalang ini, tetapi mereka dapat menebak bahwa penghalang itu melindungi mereka. Namun, mereka tidak peduli karena mereka fokus melihat ke bawah. Aura Tian Kiyu telah mencapai puncaknya. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan seolah-olah dia memiliki kekuatan yang terlalu besar, lengan kanannya bahkan gemetar. Tian Kiyu meraung dan langsung melancarkan pukulan ke udara. Keduanya dipisahkan sejauh tiga ribu kaki, tapi pukulan ini langsung diluncurkan. Pukulan ini tidak terlalu besar. Ukurannya kurang dari lima kaki, tapi itu membentuk cahaya merah besar yang menyapu Dewa Iblis. Itu sangat cepat sehingga guru surgawi level 6 di tribun penonton tidak dapat melihatnya dengan jelas. Seolah-olah itu telah tiba di depan para Dewa Iblis dalam sekejap. Tidak. Liu Yi tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia segera berdiri dari kursinya dan ingin segera turun, namun dia ditahan oleh orang-orang Wu Hao. Pertempuran tidak dapat dihentikan. Dia hanya bisa menyaksikan lampu merah tiba di depan Luan. Namun, Luan tidak mengelak sama sekali. Melihat ini, Wu Hao dan yang lainnya tahu bahwa pertempuran telah berakhir. Serangan ini bukanlah sesuatu yang bisa dihindari oleh Dewa Iblis. Itu juga bukan sesuatu yang bisa dia tahan. Guru surgawi level 6 manapun akan kalah menghadapi pukulan ini. Namun, tepat pada saat ini, para Dewa Iblis bergerak. Dia mengangkat tangannya dan mematikan lampu merah. Lampu merah segera terlempar sejauh ribuan kaki sebelum menabrak laut di kejauhan. Gemuruh. Laut meledak setinggi 5.000 kaki, dan ledakan besar tersebut menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Serangan ini, sebenarnya sangat kuat. Serangan yang sangat kuat, benar-benar dikirim terbang. Bukan hanya penontonnya, bahkan Wu Hao dan yang lainnya pun terkejut. Beberapa dari mereka bahkan berdiri dari tempat duduknya dan melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Liu Yi, yang awalnya kesakitan, juga tercengang dan melihat semua ini dengan takjub. Selain ledakan, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang melihat pemandangan ini dengan tidak percaya, tetapi kebenaran ada di depan mereka. Mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, para Dewa Iblis perlahan mengangkat kepalanya. Saat dia mengangkat kepalanya, aura pemusnahan menyebar. Ini adalah aura yang mengumumkan kematian. Ini adalah aura yang menandakan hilangnya semua harapan. Saat para Dewa Iblis mengangkat kepala mereka, kekuatan tak terlihat menyebar dan menelan seluruh permukaan laut. Ini berbeda dengan aura ledakan Tianqiu. Inilah perasaan kematian. Dimanapun dampaknya lewat, lampu merah mundur. Dan di tengah semua ini, ada jejak cahaya merah yang seolah menembus topeng dan memancar dari mata. Di balik topeng, mata Luan menjadi lebih merah. Warna merah ini tidak menyilaukan, tapi sangat sunyi. Itu benar, dia telah melanggar tabu. Bukan karena dia tidak bisa memasuki alam Dewa Iblis tingkat yang lebih tinggi, tetapi begitu dia melakukannya, kesadarannya tidak akan mampu sepenuhnya mengendalikan kesadaran alam Dewa Iblis. Dengan kata lain, lautan kesadarannya telah diserang oleh kekuatan alam Dewa Iblis, dan itu menelan kesadarannya. Terlebih lagi, Luan telah melanggar tabu yang sangat besar. Tabu yang biasanya dia langgar selama berkultivasi masih belum cukup baginya untuk melawan Tianqiu. Dengan demikian, dia langsung memasuki level yang lebih dalam dari alam Dewa Iblis. Perasaan ini membuatnya merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam jurang maut. Tidak ada apapun di sini, dan dia tidak bisa merasakan apapun. Dia tidak punya keyakinan. Atau lebih tepatnya, dia hanya punya satu keyakinan. Dia hanya ingin semua yang muncul di mata merahnya mati. Bam! Dewa Iblis langsung bertindak. Sosoknya dengan cepat bergegas menuju Tianqiu. Tianqiu melihat ini dan melakukan hal yang sama, bergegas ke arahnya. Dibandingkan dengan Tianqiu, Dewa Iblis tidak lambat sama sekali. Ledakan. Tinju bertemu Tinju. Seketika, langit dan bumi berguncang, dan lautan meledak. Kedua belah pihak berimbang. Api Dewa Iblis dan darah Tianqiu bertabrakan. Itu adalah pertempuran yang sangat hening dan gerakan yang ekstrim. Tianqiu melancarkan pukulan lagi, tapi kali ini, Dewa Iblis tidak menerimanya secara langsung. Setelah menghindar dengan cepat, dia meninju tulang rusuk Tianqiu. Segera, tiga tulang rusuk Tianqiu patah. Api melonjak ke tulang rusuk Tianqiu, menyebabkan dia sangat kesakitan. Mengangkat tangannya, Dewa Iblis meraih pergelangan kaki Tianqiu. Di saat yang sama, dia mengangkat lututnya dan menghantamkannya ke kaki depan Tianqiu. Dengan retakan, tulang betis Tianqiu patah dengan sudut yang mengerikan. Tulang yang patah bahkan menembus permukaan tubuhnya, memperlihatkan bagian dalamnya. Tianqiu tidak merasakan sakit apapun. Dia hanya ingin membunuh lawannya. Tinju kanannya menyapu kepala Dewa Iblis. Tapi tangan kanan Dewa Iblis meraih tulang kaki depan Tianqiu yang terbuka dan dengan kejam menariknya keluar. Dia mengayunkannya, menembus tinju Tianqiu dan lengannya. Ujung tulangnya menembus kulit bagian belakang lengan bawahnya. Pemandangan ini membuat jijik semua orang di langit yang melihatnya. Bahkan ada yang ingin muntah. Namun, harus diakui bahwa keterampilan bertarung Dewa Iblis itu seperti seni. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Itu benar. Meskipun Luan hampir kehilangan kesadarannya, semua serangan dan reaksinya telah diasah menjadi naluri. Dia tidak perlu berpikir sama sekali. Tangan kanan, kaki kanan, dan tulang rusuk kanan Tianqiu semuanya patah. Meskipun dia tidak merasakan sakit apapun, dia tahu bahwa dia tidak bisa terus bertarung seperti ini. Cedera berat semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Tahanan surgawi segera mengeluarkan raungan marah. Seketika, gelombang kejut yang mengerikan meledak, memaksa tangan kiri Gadvin meraih pergelangan kaki tahanan surgawi. Gadvin menggunakan ledakan itu untuk segera menjauh. Namun, di sisi lain ledakan, meskipun telapak tangan Dewa Iblis terpaksa mundur, dia dengan paksa berdiri di tempat yang sama. Dia dengan kuat menahan dampaknya dan hanya mundur beberapa meter. Di tengah dampak kekerasan, Finn Celestial mengerutkan alisnya dan menyerang. Bang! Suara Dewa Iblis yang bergerak maju sangat memekakkan telinga. Dia dengan cepat mengejar sosok Tianqiu. Saat ini, jarak kedua sosok itu kurang dari 300 meter. Dewa Iblis akan segera mengejar Tianqiu yang terluka parah. Tianqiu segera melambaikan tangannya. Seketika, cahaya merah yang menakutkan memenuhi langit. Cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya terbentuk menjadi bilah yang meledak ke arah Dewa Iblis. Mereka begitu padat sehingga tidak ada ruang baginya untuk menghindar. Melihat ini, para Dewa Iblis tahu bahwa dia tidak bisa mengelak. Kecuali dia menyerah dalam mengejar dan menghindar ke belakang, tapi dia tidak bisa memilih opsi ini. Melihat bilah merah yang memenuhi langit, Dewa Iblis menamparkan dengan satu telapak tangan. Seketika, Megalosaurus merah muncul dan menggigit bilahnya. Gemuruh. Langit dan bumi meledak. Di tengah ledakan yang mengerikan, sosok Dewa Iblis bergegas keluar dari api dan langsung menuju Tianqiu. Tianqiu melihat ini dan sekali lagi menggunakan serangan jarak jauh. Setiap serangan dipatahkan dengan paksa oleh Dewa Iblis. Jarak antara keduanya semakin dekat. Suara mendesing. Dewa Iblis yang terbang dengan kecepatan tinggi berbalik ke samping dan langsung menghindari serangan yang ada di dekatnya. Saat ini, dia sudah berada di depan Tianqiu. Kecepatan Tianqiu yang terluka parah berkurang drastis. Dewa Iblis meraih pergelangan kakinya dan menariknya dengan kuat. Dia menghentikan pihak lain dan membawa dirinya ke level yang sama dengan Tianqiu. Tianqiu panik. Dia ingin meledakkan darahnya lagi untuk memaksa Dewa Iblis mundur. Tapi kali ini, sebelum dia bisa mengaum, Tinju Dewa Iblis sudah berada di bawah lehernya. Bang! Tinju berisi api mendarat di tubuh Tianqiu. Segera, bagian atas dadanya ambruk. Raungan yang baru saja dimulai tiba-tiba berakhir. Di saat yang sama, tangan kiri Dewa Iblis bersinar. Belati ungu muncul di tangannya. Dengan sekali sapuan, itu menusuk ke dalam hati Tianqiu. Namun, hati bukan lagi hal yang vital bagi orang seperti itu. Belati di tangan kanan Dewa Iblis muncul lagi. Itu menembus kepala Tianqiu dari samping. Darah mengucur, tapi masih belum cukup untuk membunuhnya. Hanya ada satu cara untuk membunuhnya. Apa yang dilakukan Luan sekarang adalah melukai Tianqiu dengan parah sehingga dia tidak dapat melarikan diri atau melawan dalam waktu singkat. Bang! Tinju Dewa Iblis mendarat di dada Tianqiu. Namun, pukulan ini tidak terlalu kuat. Itu hanya membuat Tianqiu terbang ke laut. Saat itu, Dewa Iblis mengulurkan kedua telapak tangannya. Seketika, bola cahaya merah besar muncul. Ia meluas dengan cepat dan mengubur tubuh Tianqiu di dalamnya. Diameternya mencapai 500 kaki yang mengerikan. Semua penonton di langit tercengang. Ini termasuk Wu Hao dan yang lainnya. Kekuatan dan panas dari bola cahaya merah ini berada di luar imajinasi. Bahkan air laut di sekitarnya pun menghilang. Kawah sedalam 2000 kaki muncul di laut. Namun kawah ini tidak akan pernah bisa diperbaiki. Tianqiu sudah menghilang ke dalam bola cahaya merah. Bahkan Wu Hao dan yang lainnya tidak percaya. Setelah ini, Dewa Iblis mendorong bola cahaya merah ke laut dalam. Ledakan. Bola cahaya merah dengan diameter 5000 kaki menghilang ke laut dan dengan cepat tenggelam. Ketika bola cahaya merah mencapai kedalaman 12.000 kaki, Dewa Iblis menarik tangannya. Meledak. Ledakan. Lampu merah menembus air laut dalam radius beberapa ribu kaki. Setelah ini, ledakan mengerikan melanda dari kedalaman 10.000 kaki ke langit.